Yaitu yang terindak ke skopus dan juga yang masuk ke impact factor yang tinggi. Jadi ini sebetulnya bagus untuk peningkatan standar kualitas dosen di Indonesia. Cara-cara semacam Vita Award ini penting untuk memotivasi dosen, sehingga kita lebih banyak ke skopus dan juga yang tinggi ini menjadi World Class University. Nama saya Rian Narto Sarno, tahun 86 Januari saya masuk menjadi dosen di ITS. Waktu itu mendapat tugas yaitu mendirikan S1 ilmu komputer. Jadi saya disekolahkan S2 dan S3, tujuan dan perwaktu itu adalah mendirikan informatika. S1 saya dari Teknik Elektro, Institut Teknologi Bandung ITB. Saya belajar teori kontrol, tentu saya mengambil juga sekolah di ekonomi Universitas Payajaran. Dan waktu itu saya ingin menerapkan teori kontrol di bidang ekonomi, bahwa riset itu tidak berhenti di riset tetapi juga menjadi jurnal. Supaya kalau sudah dijurnalkan, maka terpublikasi dan kita bisa berkolaborasi. Nah dari kolaborasi inilah kemudian menimbulkan interaksi peningkatan keilmuan. Tidak berhenti hanya di jurnal saja, tetapi lebih lanjut adalah bisa diterapkan. Contohnya saya membangun... Terima kasih. Terima kasih. Dan ini saling terkait. Jadi pada waktu kita mengajar, kita juga berpikir bagaimana riset-riset kita yang bisa diajarkan di kelas, sehingga mahasiswa tertarik. Kemudian hasil dari pengajaran yang mengandung kebaruan riset, kita ajak mahasiswa menerapkan untuk pengabdian masyarakat. Dan pengabdian ini bermanfaat bagi sekeliling kita khususnya dan bagi penumbuhan ekonomi tentunya. Pada waktu diumumkan sebagai pemenang Cinta Award terproduktif, itu pertama bersyukur kepada Allah. Kemudian yang lebih penting lagi adalah mudah-mudahan langkah saya yang kecil ini bisa bermanfaat untuk dosen-dosen yang lain. Membantu memotivasi bahwa we can do it, kita bisa melakukan publikasi yang baik. Di dalam Cinta Award itu, kan kita diminta untuk penelitian yang diperlukan di jurnal yang baik, yaitu yang terindek ke skopus dan juga yang masuk ke impact factor yang tinggi. Jadi ini sebetulnya bagus untuk peningkatan standar kualitas dosen di Indonesia. Cara-cara semacam Cinta Award itu penting untuk memotivasi dosen, sehingga kita lebih banyak publikasinya, sehingga semua perguruan tinggi ini menjadi world class university. Nama saya Rian Narto Sarno, tahun 86 Januari saya masuk menjadi dosen di ITS. Waktu itu mendapat tugas yaitu mendirikan S1 ilmu komputer. Jadi saya disekolahkan S2 dan S3, tujuan dan perwaktu itu adalah mendirikan informatika. S1 saya dari Teknik Elektro, Institut Teknologi Bandung, ITB. Saya belajar teori kontrol, kemudian saya mengambil juga sekolah di ekonomi Universitas Payajaran. Dan waktu itu saya ingin menerapkan teori kontrol di bidang ekonomi, bahwa riset itu tidak berhenti di riset, tetapi juga menjadi jurnal. Supaya kalau sudah dijurnalkan, maka terpublikasi dan kita bisa berkolaborasi. Nah dari kolaborasi inilah kemudian menimbulkan interaksi peningkatan keilmuan. Tidak berhenti hanya di jurnal saja, tetapi lebih lanjut adalah bisa diterapkan. Contohnya saya membangun aplikasi untuk usaha kecil menengah atau mikro, aplikasi untuk retail. Cara metode mengandung keilmuan artificial intelligence, business intelligence, untuk membantu penentuan vendor yang baik, membantu pengoptimalan profit, membantu mengefisienkan operasional. Jadi yang dipentingkan adalah academic environment itu yang mendukung. Dosen itu setelahnya menjalankan tridharma, yang mendidik, meneliti, yang mengabdi pada masyarakat. Dan ini saling terkait. Jadi pada waktu kita mengajar, kita juga berpikir bagaimana riset-riset kita yang bisa diajarkan di kelas, sehingga mahasiswa tertarik. Kemudian hasil dari pengajaran yang mengandung kebaruan riset, kita ajak mahasiswa menerapkan untuk pengabdian masyarakat. Dan pengabdian ini bermanfaat bagi sekeliling kita khususnya dan bagi penumbuhan ekonomi tentunya. Pada waktu diumumkan sebagai pemenang Cinta Award terproduktif, itu pertama bersyukur kepada Allah. Kemudian yang lebih penting lagi adalah mudah-mudahan langkah saya yang kecil ini bisa bermanfaat untuk dosen-dosen yang memotivasi bahwa we can do it, kita bisa melakukan publikasi yang baik. Di dalam Cinta Award itu, kan kita diminta untuk penelitian yang diperlukan di jurnal yang baik, yaitu yang terindek ke skopus dan juga yang masuk ke impact factor yang tinggi. Jadi ini sebetulnya bagus untuk peningkatan standar kualitas dosen di Indonesia. Cara-cara semacam Cinta Award itu penting untuk memotivasi dosen, sehingga kita lebih banyak publikasinya, sehingga semua perguruan tinggi ini menjadi world class university. Nama saya Rian Narto Sarno, tahun 86 Januari saya masuk menjadi dosen di ITS. Waktu itu mendapat tugas yaitu mendirikan S1 ilmu komputer. Jadi saya disekolahkan S2 dan S3, tujuan dan per waktu itu adalah mendirikan informatika. S1 saya dari Teknik Elektro, Institut Teknologi Bandung, ITB. Saya belajar teori kontrol, waktu itu saya mengambil juga sekolah di ekonomi Universitas Payajaran. Dan waktu itu saya ingin menerapkan teori kontrol di bidang ekonomi, bahwa riset itu tidak berhenti di riset, tetapi juga menjadi jurnal. Supaya kalau sudah dijurnalkan, maka terpublikasi dan kita bisa berkolaborasi. Nah dari kolaborasi inilah kemudian menimbulkan interaksi peningkatan keilmuan. Tidak berhenti hanya di jurnal saja, tetapi lebih lanjut adalah bisa diterapkan. Contohnya saya membangun aplikasi untuk usaha kecil menengah atau mikro, aplikasi untuk retail. Cara metoda mengandung keilmuan artificial intelligence, business intelligence, untuk membantu penentuan vendor yang baik, membantu pengoptimalan profit, membantu mengefisienkan operasional. Jadi yang dipentingkan adalah akademik environment itu yang mendukung. Dosen itu setelahnya menjalankan tridharma, yang mendidik, meneliti, yang mengabdi pada masyarakat. Dan ini saling terkait. Jadi pada waktu kita mengajar, kita juga berpikir bagaimana riset-riset kita yang bisa diajarkan di kelas, sehingga mahasiswa tertarik. Kemudian hasil dari pengajaran yang mengandung kebaruan riset, kita ajak mahasiswa menerapkan untuk pengabdian masyarakat. Dan pengabdian ini bermanfaat bagi sekeliling kita khususnya dan bagi penumbuhan ekonomi tentunya. Pada waktu diumumkan sebagai pemenang Cinta Award terproduktif, itu pertama bersyukur kepada Allah. Kemudian yang lebih penting lagi adalah mudah-mudahan langkah saya yang kecil ini bisa bermanfaat untuk dosen-dosen yang lain. Membantu memotivasi bahwa we can do it, kita bisa melakukan publikasi yang baik. Di dalam Cinta Award itu, kan kita diminta untuk penelitian yang diperkualiskan di jurnal yang baik. Yaitu yang terindek ke skopus dan juga yang masuk ke impact faktor yang tinggi. Jadi ini sebetulnya bagus untuk peningkatan standar kualitas dosen di Indonesia. Cara-cara semacam Cinta Award itu penting untuk memotivasi dosen, sehingga kita lebih banyak publikasinya, sehingga semua perguruan tinggi ini menjadi world class university. Nama saya Rian Narto Sarno, tahun 86 Januari saya masuk menjadi dosen di ITS. Waktu itu mendapat tugas yaitu mendirikan S1 ilmu komputer. Jadi saya disekolahkan S2 dan S3, tujuan dan perwaktu itu adalah mendirikan informatika. S1 saya dari Teknik Elektro, Institut Teknologi Bandung, IPB. Saya belajar teori kontrol, kemudian saya mengambil juga sekolah di ekonomi Universitas Payajaran. Dan waktu itu saya ingin menerapkan teori kontrol di bidang ekonomi, bahwa riset itu tidak berhenti di riset, tetapi juga menjadi jurnal. Supaya kalau sudah dijurnalkan, maka terpublikasi dan kita bisa berkolaborasi. Nah dari kolaborasi inilah kemudian menimbulkan interaksi peningkatan keilmuan. Tidak berhenti hanya di jurnal saja, tetapi lebih lanjut adalah bisa diterapkan. Contohnya saya membangun aplikasi untuk usaha kecil menengah atau mikro, aplikasi untuk retail. Cara metode mengandung keilmuan artificial intelligence, business intelligence, untuk membantu penentuan vendor yang baik, membantu pengoptimalan profit, membantu mengefisienkan operasional. Jadi yang dipentingkan adalah akademik environment itu yang mendukung. Dosen itu setelahnya menjalankan tridharma, yang mendidik, meneliti, yang mengabdi pada masyarakat. Dan ini saling terkait. Jadi pada waktu kita mengajar, kita juga berpikir bagaimana riset-riset kita yang bisa diajarkan di kelas, sehingga mahasiswa tertarik. Kemudian hasil dari pengajaran yang mengandung kebaruan riset, ini kita ajak mahasiswa menerapkan untuk pengabdian masyarakat. Dan pengabdian ini bermanfaat bagi sekeliling kita khususnya dan bagi penumbuhan ekonomi tentunya. Pada waktu diumumkan sebagai pemenang Cinta Award terproduktif, itu pertama bersyukur kepada Allah. Kemudian yang lebih penting lagi adalah mudah-mudahan langkah saya yang kecil ini bisa bermanfaat untuk dosen-dosen yang lain, membantu memotivasi bahwa we can do it, kita bisa melakukan publikasi yang baik. Di dalam Cinta Award itu, kan kita diminta untuk penelitian yang dipuliskan di jurnal yang baik, yaitu yang terindek ke skopus dan juga yang masuk ke impact faktor yang tinggi. Jadi ini sebetulnya bagus untuk peningkatan standar kualitas dosen di Indonesia. Cara-cara semacam Cinta Award ini penting untuk memotivasi dosen, sehingga kita lebih banyak publikasinya, sehingga semua perguruan tinggi ini menjadi world class university. Nama saya Rian Narto Sarno, tahun 86 Januari saya masuk menjadi dosen di ITS, waktu itu mendapat tugas yaitu mendirikan S1 ilmu komputer. Jadi saya disekolahkan S2 dan S3, tujuan dan perwaktu itu adalah mendirikan informatika. S1 saya dari Teknik Elektro, Institut Teknologi Bandung, ITB. Saya belajar teori kontrol, tentu saya mengambil juga sekolah di ekonomi Universitas Bayajaran. Dan waktu itu saya ingin menerapkan teori kontrol di bidang ekonomi, bahwa riset itu tidak berhenti di riset, tetapi juga menjadi jurnal. Supaya kalau sudah dijurnalkan, maka terpublikasi dan kita bisa berkolaborasi. Nah, dari kolaborasi inilah kemudian menimbulkan interaksi peningkatan keilmuan. Tidak berhenti hanya di jurnal saja, tetapi lebih lanjut adalah bisa diterapkan. Contohnya, saya membangun aplikasi untuk usaha kecil menengah atau mikro. Aplikasi untuk retail. Cara metoda mengandung keilmuan artificial intelligence, bisnis intelligence untuk membantu penentuan vendor yang baik, membantu pengoptimalan profit, membantu mengefisienkan operasional. Jadi yang dipentingkan adalah academic environment itu yang mendukung. Dosen itu setelah menjalankan tridharma, yang mendidik, meneliti, yang mengabdi pada masyarakat. Dan ini saling terkait. Jadi pada waktu kita mengajar, kita juga berpikir bagaimana riset-riset kita yang bisa diajarkan kelas. Sehingga mahasiswa tertarik. Kemudian hasil dari pengajaran yang mengandung kebaruan riset, ini kita ajak mahasiswa menerapkan untuk pengabdian masyarakat. Dan pengabdian ini bermanfaat bagi sekeliling kita khususnya dan bagi penumbuhan ekonomi tentunya. Pada waktu diumumkan sebagai pemenang Cinta Award terproduktif, itu pertama bersyukur kepada Allah. Kemudian yang lebih penting lagi adalah mudah-mudahan langkah saya yang kecil ini bisa bermanfaat untuk dosen-dosen yang lain, membantu memotivasi bahwa we can do it, kita bisa melakukan publikasi yang baik. Di dalam Cinta Award itu, kan kita diminta untuk penelitian yang diperkualiskan di jurnal yang baik, yaitu yang terindek ke skopus dan juga yang masuk ke impact factor yang tinggi. Jadi ini sebetulnya bagus untuk peningkatan standar kualitas dosen di Indonesia. Cara-cara semacam Cinta Award itu penting untuk memotivasi dosen, sehingga kita lebih banyak publikasinya, sehingga semua perguruan tinggi ini menjadi world class university. Nama saya Rian Narto Sarno, tahun 86 Januari saya masuk menjadi dosen. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat pagi Bapak Ibu semuanya. selamat pagi Bapak Ibu semuanya. dari program studi ternik informatika, saat ini sudah bergabung 8 orang participants, dan tadi saya sudah asparanir teman-teman juga, silakan jika memang ingin share kegiatan kita hari ini, kepada kolega Bapak Ibu semuanya, kepada kolega Bapak Ibu semuanya di S3-nya, tetapi untuk proses review, review artikel maupun draft proposal, itu hanya untuk dosen internal UNPERS saja. bagi yang belum mengirimkan teman-teman dari program studi ternik informatika, bagi yang belum mengirimkan draft proposal maupun artikelnya, kami tunggu, nanti kita akan koordinasi dan konsultasi dengan narasumber kita. Baik Bapak Ibu sambil menunggu teman-teman yang lain, nanti kita akan start di 8.15, malusan saya sudah kontak Pak Tiana, sehingga pukul 8.15 kita bisa start. Mohon bantuannya kepada Ibu Ketua Program Studi, Ibu Gaya, jika memang mahasiswa mau terlibat ikut, masuk kami persilahkan, silakan. untuk di-share, Bu Listi. Iya, terima kasih. Pak Randi, sehat? Sehat, Bu Listi. Ya, boleh di-share saja Pak Randi, silakan. Link-nya ya. Siap, Pak. Siap, Bu. Pak Sarmidi, siap ya. Siap, Pak Randi. Juga boleh. Pak Sarmidi, silakan dari teman-temannya ya. Boleh ikut gabung di kita hari ini. Ya, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Kita menunggu dulu ya, Pak Ibu, sebentar. Silakan Pak Iki mungkin bisa di-play lagi videonya sambil menunggu participants dan arah sumber yang lainnya untuk segera dibabung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Perlu kami informasikan juga bahwa nanti data hadir langsung link dengan sertifikat. So, dipastikan Bapak-Ibu yang telah bergabung tidak lupa untuk mengisi data hadirnya. Nanti di tengah-tengah acara, tim kami akan share link untuk data hadir dan otomatis sertifikat dapat terdownload seperti itu. Siap. Terima kasih. 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 terpublikasi dan kita bisa berkolaborasi Nah dari kolaborasi lah dan menimbulkan interaksi peningkatan keilmuan tidak berhenti hanya di jurnal saja tetapi lebih lanjut adalah bisa diterapkan contohnya saya membangun aplikasi untuk usaha kecil menengah atau mikro aplikasi untuk retail cara metoda mengandung keilmuan artificial intelligence bisnis intelligent untuk membantu penentuan vendor yang baik membantu pengoptimalan profit membantu mengefisienkan operasional jadi yang dipentingkan adalah akademik environment itu yang mendukung dosen itu setelahnya menjalankan tridharma yang mendidik meneliti yang mengabdi pada masyarakat dan ini saling terkait jadi pada waktu kita mengajar kita juga berpikir bagaimana riset-riset kita yang bisa diajarkan di kelas sehingga masih tertarik kemudian hasil dari pengajaran yang mengandung kebaruan riset ini kita ajak mahasiswa menerapkan untuk pengabdian masyarakat dan pengabdian ini bermanfaat bagi sekeliling kita khususnya dan bagi penumbuhan ekonomi tentunya pada waktu diumumkan sebagai pemenang cinta award terproduktif itu pertama bersyukur berharap kepada Allah kemudian yang lebih penting lagi adalah mudah-mudahan langkah saya yang kecil ini bisa bermanfaat untuk dosen-dosen yang lain membantu memotivasi bahwa we can do it kita bisa melakukan publikasi yang baik di dalam cinta award itu akan kita diminta untuk penelitian yang dipuliskan di jurnal yang baik yaitu yang terindak ke skopus dan juga yang masuk ke impact faktor yang tinggi itu jadi ini sebetulnya bagus untuk peningkatan standar kualitas dosen di Indonesia cara-cara semacam cinta award itu penting untuk memotivasi dosen sehingga kita lebih banyak publikasinya sehingga semua perguruan tinggi ini menjadi world class university nama saya Rian Narto Sarno tahun 86 Januari saya masuk menjadi dosen di ITS waktu itu mendapat tugas yaitu mendirikan S1 ilmu komputer jadi saya disekolahkan S2 dan S3 tujuan dan perwaktu itu adalah mendirikan informatika S1 saya dari Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung ITB saya belajar teori kontrol itu saya mengambil juga sekolah di ekonomi Universitas Payajaran dan waktu itu saya ingin menerapkan teori kontrol di bidang ekonomi bahwa riset itu tidak berhenti di riset tetapi juga menjadi jurnal supaya kalau sudah dijurnalkan maka terpublikasi dan kita bisa berkolaborasi nah dari kolaborasi inilah kemudian menimbulkan interaksi peningkatan keilmuan tidak berhenti hanya di jurnal saja tetapi lebih lanjut adalah bisa diterapkan contohnya saya membangun aplikasi untuk usaha kecil menengah atau mikro aplikasi untuk retail secara metode mengandung keilmuan artificial intelligence bisnis intelligence untuk membantu penentuan vendor yang baik membantu pengoptimalan profit membantu mengefisienkan operasional jadi yang dipentingkan adalah akademik environment itu yang mendukung dosen itu setelahnya menjalankan tridharma yang mendidik, meneliti, yang mengabdi pada masyarakat dan ini saling terkait jadi pada waktu kita mengajar kita juga berpikir bagaimana riset-riset kita yang bisa diajarkan di kelas sehingga mahasiswa tertarik kemudian hasil dari pengajaran yang mengandung kebaruan riset kita ajak mahasiswa menerapkan untuk pengabdian masyarakat dan pengabdian ini bermanfaat bagi sekeliling kita khususnya dan bagi penumbuhan ekonomi tentunya pada waktu diumumkan sebagai pemenang cinta award terproduktif itu pertama bersyukur kepada Allah kemudian yang lebih penting lagi adalah mudah-mudahan langkah saya yang kecil ini bisa bermanfaat untuk dosen-dosen yang lain membantu memotivasi bahwa we can do it, kita bisa melakukan publikasi yang baik di dalam cinta award itu kan kita diminta untuk penelitian yang dipukulkan di jurnal yang baik yaitu yang terindek ke skopus dan juga yang masuk ke impact factor yang tinggi jadi ini sebetulnya bagus untuk peningkatan standar kualitas dosen di Indonesia cara-cara semacam cinta award itu penting untuk memotivasi dosen sehingga kita lebih banyak publikasinya sehingga semua perguruan tinggi ini menjadi world class university nama saya Rian Narto Sarno tahun 86 Januari saya masuk menjadi dosen di ITS waktu itu mendapat tugas yaitu mendirikan S1 ilmu komputer jadi saya disekolahkan S2 dan S3 tujuan dan perwaktu itu adalah mendirikan informatika S1 saya dari teknik elektro Institut Teknologi Bandung ITG saya belajar teori kontrol waktu itu saya mengambil juga sekolah di ekonomi Universitas Payajaran dan waktu itu saya ingin menerapkan teori kontrol di bidang ekonomi bahwa riset itu tidak berhenti di riset tetapi juga menjadi jurnal supaya kalau sudah dijurnalkan maka terpublikasi dan kita bisa berkolaborasi nah dari kolaborasi inilah kemudian menimbulkan interaksi peningkatan keilmuan tidak berhenti hanya di jurnal saja tetapi lebih lanjut adalah bisa diterapkan contohnya saya membangun aplikasi untuk usaha kecil menengah atau mikro aplikasi untuk retail cara metoda mengandung keilmuan artificial intelligence bisnis intelligence untuk membantu penentuan vendor yang baik membantu pengoptimalan profit membantu mengefisienkan operasional jadi yang dipentingkan adalah academic environment itu yang mendukung dosen itu setiap menjalankan tridharma yang mendidik meneliti yang mengabdi pada masyarakat dan ini saling terkait jadi pada waktu kita mengajar kita juga berpikir bagaimana riset-riset kita yang bisa diajarkan di kelas sehingga mahasiswa tertarik kemudian hasil dari pengajaran yang mengandung kebaruan riset ini kita ajak mahasiswa menerapkan untuk pengabdian masyarakat dan pengabdian ini bermanfaat bagi sekeliling kita khususnya dan bagi penumbuhan ekonomi tentunya pada waktu diumumkan sebagai pemenang Cinta Award terproduktif itu pertama bersyukur kepada Allah kemudian yang lebih penting lagi adalah publikasi yang baik di dalam Cinta Award itu kan kita diminta untuk penelitian yang diperkualiskan di jurnal yang baik yaitu yang terindek ke skopus dan juga yang masuk ke impact faktor yang tinggi jadi ini sebetulnya bagus untuk peningkatan standar kualitas dosen di Indonesia cara-cara semacam Cinta Award ini penting untuk memotivasi dosen sehingga kita lebih banyak publikasinya sehingga semua perguruan tinggi ini menjadi world class university nama saya Rianarto Sarno tahun 86 Januari saya masuk menjadi dosen di ITS waktu itu mendapat tugas yaitu mendirikan S1 ilmu komputer jadi saya disekolahkan S2 dan S3 tujuan dalam waktu itu adalah mendirikan informatika S1 saya dari Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung ITB saya belajar teori kontrol itu saya mengambil juga sekolah di ekonomi Universitas Payajaran dan waktu itu saya ingin menerapkan teori kontrol di bidang ekonomi bahwa riset itu tidak berhenti di riset tetapi juga menjadi jurnal supaya kalau sudah dijurnalkan maka terpublikasi dan kita bisa berkolaborasi nah dari kolaborasi inilah kemudian menimbulkan interaksi peningkatan keilmuan tidak berhenti hanya di jurnal saja tetapi lebih lanjut adalah bisa diterapkan contohnya saya membangun aplikasi untuk usaha kecil menengah atau mikro aplikasi untuk retail cara metode mengandung keilmuan artificial intelligence bisnis intelligence untuk membantu penentuan vendor yang baik membantu pengoptimalan profit membantu mengefisienkan operasional jadi yang dipentingkan adalah academic environment itu yang mendukung dosen itu setelah menjalankan tridharma yang mendidik, meneliti, yang mengabdi pada masyarakat dan ini saling terkait jadi pada waktu kita mengajar kita juga berpikir bagaimana riset-riset kita yang bisa diajarkan di kelas sehingga mahasiswa tertarik kemudian hasil dari pengajaran yang mengandung kebaruan riset kita ajak mahasiswa menerapkan untuk pengabdian masyarakat dan pengabdian ini bermanfaat bagi sekeliling kita khususnya dan bagi penumbuhan ekonomi tentunya pada waktu diumumkan sebagai pemenang Sinta Award terproduktif itu pertama bersyukur kepada Allah kemudian yang lebih penting lagi adalah mudah-mudahan langkah saya yang kecil ini bisa bermanfaat untuk dosen-dosen yang lain membantu memotivasi bahwa we can do it, kita bisa melakukan publikasi yang baik di dalam Sinta Award itu kan kita diminta untuk penelitian yang dipublikasikan di jurnal yang baik yaitu yang terindek ke skopus dan juga yang masuk ke impact factor yang tinggi jadi ini sebetulnya bagus untuk peningkatan standar kualitas dosen di Indonesia cara-cara semacam Sinta Award itu penting untuk memotivasi dosen sehingga kita lebih banyak publikasinya sehingga semua perguruan tinggi ini menjadi world class university selamat pagi selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera semuanya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih baik kita mulai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera salam sejahtera bagi kita semua alhamdulillah wabarakatuh kita pada hari ini khususnya APPM merasa bangga bahwa hari ini kita telah sampai pada acara sharing session yang keempat dengan narasumber terbaik kita Profesor Dr. Andes Insinyur Rianarto Sarno MSC PhD dari Institut Teknologi 10 November dan Bapak Ibu saya ucapkan selamat datang kepada Prof Rianarto terima kasih banyak atas kehadirannya pagi hari ini selamat datang juga saya sampaikan kepada Ketua Program Studi Teknik Informatika Ibu Gea selamat pagi Ibu Gea sehat selalu Bu Gea selamat pagi Ibu Listi ya dan tak lupa saya sapa teman-teman dosen dari Program Studi Teknik Informatika dan juga ada beberapa Prof izin memberitahukan ada beberapa mahasiswa ternyata tiket akhir yang bergabung bersama kita hari ini untuk belajar bersama dengan Prof S1 S2 dan S1 Prof iya S1 begitu dan Bapak Ibu yang saya hormati permintaan maaf dari Bapak Ketua PPM bahwa hari ini beliau tidak bisa hadir menyapa kita semua hari ini dikarenakan ada kegiatan penelitian di Pati seperti itu Prof mohon maaf tapi beliau menyampaikan salam kepada Prof dan mohon bimbingannya kepada Prof bagi dosen-dosen kami di Program Studi Teknik Informatika Baik Bapak Ibu Tadi kami sudah memutar video ya overview Prof Priya Narto dan sudah tidak asing lagi bahwa beliau merupakan salah satu ya dosen terbaik di Indonesia yang mendapatkan Sinta Awards di 2019 dan kalau dilihat silahkan search di Sinta beliau sekarang rankingnya kelima ya Prof luar biasa izinkan saya untuk menyampaikan sisi beliau Profesor Doktor Insinyur Rian Narto Sarno MSC PhD Profesor at Department of Informatics Engineering dari Institut Teknologi 10 November dengan High Index wah ini kalau berbicara dengan High Index teman-teman kita harus termotivasi karena untuk Skopus High Index Skopus beliau sebanyak 23 dengan total number dokumen Skopusnya itu ada 314 dan dengan jumlah citasi yang fantastis 1.997 citation itu yang Skopus belum yang Google Scholar untuk High Index Google Scholar beliau ada 28 dengan total dokumen di Google Scholar ada 626 dan jumlah citasi di Google Scholar ada 3704 wow luar biasa sekali Prof dan untuk educational background Prof dan yang paling bawah lagi ini ternyata Prof untuk bachelor degree-nya ada dua ya satu di bidang electrical engineering dari Institut Teknologi Bandung dan yang kedua economic di Universitas penjajaran melanjutkan di computer science untuk master degree-nya di University of New Brunswick, Canada dan lanjut di doctoral degree dengan computer science di Universitas yang sama University of New Brunswick, Canada dan untuk saat ini di ITS beliau menjabat sebagai kepala laboratorium MCI teknik informatika dan juga menjadi anggota Majedis Wali Amanat ITS dari tahun 2016 hingga tahun 2021 dan beliau juga pernah menjabat menjadi Dekan Fakultas Teknik Informasi Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat ITS Kepala Pusat Komputer dan Sistem Informasi dan juga Sekretaris Pusat Komputer dan Sistem Informasi ITS baik selanjutnya ini juga yang harus menjadi inspirasi kita semua Bapak Ibu terkait inovasi yang BIO buat di tahun 2021 ini terkait dengan COVID-19 ya Inosex 19 mungkin teman-teman sudah paham ya COVID-19 screening tool ya through the armpit odor dan sudah dipakai begitu ya Prof ya di rumah sakit umum RSUD Dr. Sutomo RS RSI Jemursari RS Islam ya Ahmadiyani dan rumah sakit Pusat Akatan Laut Dr. Ramilan dan rumah sakit lapangan Indrapura wow keren dan satu lagi juga sama ya ini juga masih masih di bidang kesehatan juga ada BAMAG Brain Anatomical Morphological Accurate Generator ya itu adalah Stereotactic Navigator Planner System ada software hardwarenya mungkin teman-teman kayak lebih tahu dan sudah dipakai juga di rumah sakit umum RSUD Dr. Sutomo dan ada lagi yaitu MROBES mohon maaf jika saya salah baca ya Mixed Reality for Brain Surgery MROBES itu juga sama sudah digunakan juga di RSUD Dr. Sutomo dan ada Cranial Surgery Printing Implant PRASP ya PRASP itu juga sudah dipakai di rumah sakit RSUD Sutomo Rumah Sakit Universitas Erlangga juga itu ya luar biasa inovasinya keren sekali dan sudah tidak tidak diragukan ya bahwa HKI beliau publikasi beliau juga luar biasa top dan Alhamdulillah beliau berkenan hadir di tengah-tengah kita hari ini untuk bisa memberikan inspirasi motivasi sharing knowledge dan pengalaman beliau ya supaya dapat meningkatkan kualitas penelitian pengabdian bahkan publikasi dan HKI teman-teman di Universitas Perjuangan Tasik Malaya so let's welcome ya Bapak Rian Narto Sano selamat share materinya selamat bekerja Bapak Ibu dan teman-teman juga nanti untuk kita kan sharing session ya jadi kita nggak usah formal kita santai aja jika Bapak Ibu sudah punya draft nih nanti di akhir kami persilahkan buat diskusi so setelah Prof Rian Narto share presentasinya nanti di akhir kita beri kesempatan Bapak Ibu untuk berdiskusi sekaligus juga konsultasi draft artikel maupun proposal penelitian atau pengabdian kepada masyarakat saya silahkan langsung Prof Rian Narto kami sudah tidak sabar ini ingin menyimak komperan dari Prof silahkan Assalamualaikum suara saya jelas jelas sekali ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera selamat pagi Bapak Ibu sekalian pertama tadi terima kasih atas waktu yang diberikan untuk sharing pada pagi hari ini di sini ada Ibu Kaprodi tadi ya Ibu Kaprodi Ibu Kaprodi di Ibu Ibu Gia Ibu Gia Mohon maaf saya tidak on camping dulu lagi di luar dulu sebentar top jadi mohon maaf iya selamat datang ibu iya tadi sudah disebutkan tentang biodata saya yang belum disebutkan itu tadi pengalaman saya di Tasikmalaya itu saya jadi saya di Tasikmalaya itu tahun 79 Bu pertama kali iya tapi mungkin dia jadi 78 mungkin lewat Tasikmalaya ya naik kereta api jadi saya ini asli Surabaya anak Surabaya saya ini dari lahir sampai SMA di Surabaya tapi waktu 78 itu mengembara di Bandung saya 78 itu saya di Bandung ya nah kemudian khusus tahun 70 79 79 78 78 akhir lah 78 akhir itu ke pengendaran saya kameram jadi lewat Tasikmalaya karena teman saya di ITB itu ada yang rumahnya Tasikmalaya iya di rumahnya teman saya itu ada yang dari Tasikmalaya jadi saya dari Bandung mampir Tasikmalaya dulu oh tidak dari Bandung ke Pakandaran malam-malam saya survei dulu jalannya masih jelek Bu jalannya masih jelek udah lahir belum ibu udah lahir belum 79 belum 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 lahir ya belum lahir iya belum lahir dari 79 itu saya ke Pangandaran malam-malam saya survei dulu itu waduh bagus sekali ya itu ke hutan apa hutan lindung itu apa ya Prof ada hutan lindungnya sana itu saya itu menginap di itu menginap di hutan lindung itu di Pangandaran oh itu Cagar Alam Cagar Alam Cagar Alam kita menginap di Cagar Alam itu saya malam berangkat jalannya masih rusak saya masih ingat di tengah jalan tuh banyak gembos gitu mobilnya jadi kita nganti ban gitu ada ular lagi masih ingat sekali saya jadi senang itu di Pangandaran tahun 78 itu terus ke Tasikmalaya mampir jadi itu yang pertama kali jadi pada waktu saya baca oh Tasikmalaya gitu ya Universitas Perjuangan nah itu jadi saya di Bandung itu lama 78 sampai tahun 85 saya di Bandung 8 tahun setelah itu pulang kampung ya pulang kampung ke sebetulnya sebelum pulang kampung jadi dosen di ITIB dulu saya dosen di ITIB sebentar dosen di ITIB 6 bulan gitu terus waktu itu ada beasiswa untuk mengambil S2 S3 di luar negeri gitu ya komputer sains gitu nah mengambil itu program Bank Dunia program Bank Dunia itu namanya mendirikan S1 di Indonesia New S1 jadi ada program mendirikan S1 di Indonesia komputer sains yang komputer nah yang berangkat itu teman-teman dari ITB dari IPB dari 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 Jogja begitu nah waktu saya dapat beasiswa itu saya di ITB belum diangkat dari dosen belum jadi masih honorer ya belum kemudian saya ngatakan tuh ke Kaprodinya Pak kalau saya pulang boleh nggak saya ke ITS tuh kagetnya ngapain kamu ke ITS gitu pulang kampung Pak pulang kampung boleh boleh ITS nggak ada orangnya gitu jadi ITS tidak ada orangnya jadi tadi kalau dilihat tadi saya masuk ITS tahun 85 itu 86 itu diangkat jadi apa itu pegawai negeri ITS itu itu untuk mendirikan S1 baru memang saya S1 komputer jadi berangkat teman-teman itu jadi yang berbarengan dengan saya itu generasi pertama yang mendirikan ilmu komputer di Indonesia itu kira-kira ceritanya begitu nah mampir sekolah di UNPAD itu gara-gara begini saya di ITB itu elektro jurusan apa bidang saya minat saya itu kontrol teori kontrol nah terus saya pingin bagaimana cara menerapkan kontrol di ilmu ekonomi kalau diterapkan kontrol di ekonomi kan pertumbuhan itu bisa dikontrol melalui indikator-indikator rektornya gitu nah kemudian masuk ekonomi gitu masuk ekonomi gitu nah itu yang mulai masuk ekonomi teman saya seangkatan saya itu eh teman saya yang sering mekerjakan tugas itu Bu Rina itu yang sekarang rektor UNPAD itu oh ya 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 Bu Rina Bu Rina itu 79 saya di saya di 78 di UNPAD tahun 80 maksudnya itu Bu Rina itu 79 itu sering diskusi gitu di UNPAD itu itu anunya apa eh ingin menerapkan teori di ITB untuk ekonomi gitu itu alasannya begitu tapi kata teman-teman enggak begitu tata teman-teman semua paling kamu bukan itu alasannya gitu alasannya itu di ITB kan cowok semua teman saya elektro itu cowok semua 120 orang itu cowok semua gitu nah kalau ke UNPAD temannya itu banyak ceweknya gitu banyak cewek-cewek di ekonomi itu jadi rapi-rapi gitu ya selain dengan di ITB di ITB itu kalau pagi kuliah nggak mandi nggak mandi iya nggak mandi pakai jaket terus kuliah gitu itu belum ada minyak wangi yang seperti sekarang mungkin pakai minyak wangi aja ya belum tidur pakai minyak wangi pakai jaket berangkat kuliah sudah itu itu di ITB gitu tuh kalau di UNPAD enggak di UNPAD tuh rapi-rapi gitu ya lain lah situasinya gitu oke itu masa lalu bu kemudian ngambil S2 S3 di Kanada saya nah setelah di Kanada ya itu pulang kemudian berjuang di ilmu komputer ini oke nah kemudian di sini ada banyak teman-teman dosen tadi saya sudah di dalam video saya itu memang kita ini riset ya riset kemudian mengeluarkan paper sebetulnya paper itu atau jurnal itu bahan bakunya itu penelitian sebetulnya kalau kita punya bahan baku yang banyak yang baik itu nanti itu nulisnya tuh banyak ide yang mau ditulis tapi kalau kita tidak penelitian tidak riset gitu nanti yang mau ditulis itu apa gitu bahan bakunya itu kurang gitu nah riset itu nanti kita sharing diskusi ya tidak harus sesuatu yang apa ya yang dicari-cari yang tinggi-tinggi itu enggak yang sehari-hari aja yang kita hadapi gitu ya karena namanya kontribusi itu nanti bisa ditemukan sambil jalan nanti itu enjoy aja lah enjoy gitu jangan sampai riset ini mau beban nih kebanyakan dari kita ini dosen ini riset nulis jurnal nulis paper kalau mau naik pangkat gitu mau naik pangkat baru wah syarat pangkat ini buat jurnal gitu jadi tegang jadinya tegang gitu ya karena untuk jurnal untuk naik pangkat gitu tapi kalau kita enjoy nulis paper nulis jurnal itu enjoy aja express what we are doing jadi kita mengekspresikan mencatat apa yang kita lakukan gitu nah sebetulnya ini saya juga cerita lebih lanjut saya datang dari dokter itu di Indonesia tahun 92 itu tidak ada kayak seperti sekarang enak ada riset ada kemudian ada banyak dana untuk riset dibantu dipacu pada panduan enak itu dulu tidak ada itu jadi datang itu bingung mau kerjain apa itu bidang saya itu super komputer bidang saya super komputer kemudian tesis disertasi saya itu tentang super komputer disponsori oleh IBM disponsori oleh IBM nah pulang Indonesia super komputer nggak ada mau ngapain gitu akhirnya dana riset tidak ada nah kemudian saya nyari kerjasama saya buat proposal saya kerjasama dengan BUMN dengan ya karena saya elektro ya dengan PLN dengan Telkom gitu nah kemudian Alhamdulillah tahun 94 itu mulai dapat kerjasama saya saya masih ingat tahun 94 itu dalam bidang telemetri jadi kita membuat telemetri untuk gardu induk PLN saya masih ingat satu unitnya itu 400 juta saya dapat pekerjaan dua unit jadi kalau ada gardu pelanggan besar pelanggan besar itu seperti industri atau hotel begitu ya waktu itu industri itu kalau listriknya mati jam 1 malam untuk menghidupkan itu telepon ke petugas PLN jam 1 malam jam 12 malam mati telepon ke petugas PLN kemudian bisa 1 jam kemudian petugasnya datang jadi artinya untuk menghidupkan listrik mati itu minimum 1 jam karena jaraknya jauh dari pos PLN ke industri itu 1 jam 1 jam lebih 2 jam baru nyala bayangkan industri kalau dalam waktu 2 jam mati itu kan produksinya terganggu waktu itu tantangannya adalah bisa nggak ya kita buat remote gitu jarak jauh masalahnya apa kemudian di on kan saya lihat bisa saya ngomong bisa nah itu tantangannya oke kalau bisa kita kerjain gitu saya membuat dananya itu 400 juta setiap gardu nah kemudian saya pantau itu secara jarak jauh listriknya industri itu bisa dilihat dari kantornya PLN bagaimana tegangannya bagaimana harus dipantau itu bisa kualitasnya bisa dipantau nanti termasuk kalau mati nge trip gitu nah kemudian kalau nggak ada masalah di on kan lagi gitu nah itu kemudian bisa akhirnya harus satu dua itu berhasil mereka punya istilah gito gadu hidup tanpa operator itu dari dua titik itu kemudian rame saya dapat pesanan nah alhamdulillah setiap kali saya mengerjakan proyek-proyek kerjasama itu saya tulis papernya saya tulis kemudian saya tulis itu laporannya kemudian saya seminarkan nah seminar saya yang menerangkan pekerjaan saya itu sebetulnya itu marketing marketing supaya orang tahu kan bahwa ada gardu hidup tanpa operator yang saya kerjakan dua itu begitu saya seminarkan di nasional saya seminar banyak yang nanya nah kemudian lari sejualannya itu jadi banyak yang nanya banyak yang pesan gitu nah inilah awal dari riset saya bergulir dengan dada kerjasama kemudian saya tulis jadi penulisan jurnal penulisan jurnal penulisan paper waktu itu seminar itu marketing sebetulnya marketing diri kita apa yang kita kerjakan nah dari situ banyak kemudian sampai akhirnya tahun 96 97 itu telemetri pembangkit listrik Jawa Bali yang ngerjakan saya separoh ya jadi separoh pembangkit listrik Jawa Bali itu saya telemetri jadi sekitar 140 150 pembangkit lah besar kecil Jawa Bali itu saya remote itu jadi kantor PLN itu Bali Jawa Timur Jawa Barat Jakarta Jawa Tengah itu bisa mantau pembangkit-pembangkitnya beberapa outputnya itu terus berkeserambungan dan itu terus saya tulis gitu nah akhirnya pokoknya setiap kali kegiatan saya itu saya tulis gitu nah jadi saya juga bingung juga karena ya maaf aja ya temen-temen itu ada yang nulis jurnal nulis paper itu untuk naik pangkat gitu untuk naik pangkat ditulis jurnalnya papernya naik pangkat gitu kalau saya tadi menuliskan paper jurnal itu saya pakai untuk tadi marketing tadi marketing tadi jadi saya tulis terus untuk marketing nah kemudian banyak yang minta kerjasama kemudian lagi tulisan saya itu betul-betul terjadi karena laboratoriumnya di luar karena kalau tidak jadi barangnya kemudian performasinya tidak baik saya nggak dibayar jadi syarat pekerjaan di luar itu dibayar kalau setelah komisioning tes terakhir di tes dulu di tes berjalan kemudian dibayar termen terakhir 95% 5% ditahan untuk maintenance 3 bulan kalau 3 bulan nggak ada masalah dibayar 3 bulan ada masalah saya harus memperbaiki lagi sehingga semua paper jurnal waktu itu adalah betul-betul experiment di luar yang berhasil karena kalau nggak berhasil nggak dibayar itu saya tulis karena waktu itu ada komputerisasi sistem informasi macam-macam saya kerjakan semua akhirnya ya ada yang bantu di fakultas itu menghitung kum-kum gitu saya nggak tahu betul-betul kum-kum itu nggak tahu saya kum naik pangkat itu nggak ngerti ada yang membantu merekap itu kemudian saya naik jabatannya jadi dari kan waktu itu dokter itu saya pulang itu nggak pernah nurus pangkat nggak pernah naik pangkat jadi pada waktu saya pulang itu masih 3A tahun 92 itu 3A dengan ijazah ya S1, S2, S3 itu 3A gitu kemudian diuruskan 3A 2 tahun kemudian itu menjadi asisten akhli kemudian diuruskan lagi lektor nah kemudian lektor kepala itu saya impasing saya nggak ngurus kemudian dikatakan bahwa kum saya sudah banyak bisa lektor kepala namanya impasing secara nasional itu dianggap saya sudah lektor kepala ya sudah naik ya lektor kepala kemudian waktu itu itu hangus jadi kalau naik kebanyakan kum itu hangus ngumpulkan lagi terus saya pikir gini kalau begitu nggak usah naik pangkat aja biar kumnya dikumpulkan aja biar nggak hangus jadi setelah impasing itu saya nggak pernah ngurus naik pangkat saya kumpulkan aja kumnya itu nggak tahu saya kumpulkan gitu terus tahun 2001 tahun 2001 itu dihitung kumnya udah banyak seribu lebih gitu ini bisa jadi profesor katanya gitu oh iya saya tuh nggak ngerti profesor itu apa jadi dihitungkan gitu sama fakultas nah setelah diajukan ke senat kemudian dicoret-coret semua itu hukumnya itu nggak diakui karena tidak linear nah itu saya baru ngerti linear itu apa nanti ini saya mau terangkan ini supaya linear itu tahu nah karena saya dari elektro backgroundnya itu komputer science nah waktu itu di ITS itu ya namanya orang teknik komputer itu waktu itu namanya teknik komputer ya itu harus tentang keteknikan gitu ya jadi kayak tadi telemetri, pembangkit gitu jadi waktu itu yang tentang sistem informasi sistem informasi bisnis kemudian aplikasi bisnis itu nggak diakui waktu itu ya tahun 2001 itu karena ini bukan bidang komputer ini itu sistem informasi itu nah waktu itu saya mengapa kok mengerjakan sistem informasi karena proyek jadi karena waktu itu dosen masih mengerjakan riset-riset di luar itu ya jadi ada nanti dosen itu kan ada mengajar ada penelitian dan pengabdian masyarakat gitu ya kerjasama itu yang banyak macam-macam itu ada bisnis tetap bis ada macam-macam saya kembangkan juga waktu itu itu dicoret karena nggak linear baru ngerti saya oh linear itu seperti itu harus sama jadi tahun 2001 kum saya yang seribu itu dicoret semua kurang dari 850 tapi saya tahu linear itu apa sehingga 2001 pertengahan itu saya buat paper lagi buat jurnal lagi kemudian 2002 pertengahan lah setahun gitu ya saya bisa melengkapi nama jurnal-jurnal terus diajukan tahun 2002 itu terus kemudian 2002 akhir Desember itu keluar profesornya gitu sejarahnya itu terus saya nunggu anak-anak saya karena anak-anak saya masih di Kanada tinggal di Kanada jadi saya nunggu anak saya liburan musim panas itu pertengahan 2003 itu saya dilantik profesor jadi Bapak Ibu sekalian saya bercerita begini maksud saya waktu itu saya mengerjakan paper jurnal itu untuk marketing sebetulnya saya belum ngerti tentang untuk naik-naik pangkat begitu saya nggak kum-kum gitu jadi profesor gitu ya nah waktu itu belum ada itunya belum ada apa namanya tunjangan kehormatan profesor itu nggak ada baru ada itu kan tahun 2007 kalau nggak 2008 tunjangan kehormatan profesor itu ya nah itu Bapak Ibu sekalian jadi maksud saya Bapak Ibu saran dosen ini semua harus jadi profesor gitu ya jadi profesor gitu ya cuma tadi aja enjoy gitu enjoy aja saya dulu ya enjoy untuk marketing diri saya we selling ourselves gitu menjual ide-ide kita gitu sehingga terbangkitlah kerjasama begitu nah ini mudah-mudahan ini Universitas Perjuangan ini kalau ITS itu juga kapas perjuangan juga ITS itu kan namanya Institut Teknologi S-nya itu bukan Surabaya kalau ITB kan Institut Teknologi Bandung ya ITB Institut Teknologi Bandung gitu tapi orang-orang Jawa itu nggak bisa ngomong Bandung M Bandung gitu ya itu Teknologi Bandung gitu ya ITM Bandung gitu jadi Institut Teknologi Surabaya bukan Institut Teknologi 10 November S-nya itu 10 November bukan Surabaya karena 10 November itu terjadi peperangan di Surabaya nah dari perang besar di Surabaya itu menamai kampusnya ini Institut Teknologi 10 November jadi ITS ini kampus perjuangan jadi kalau dicek ya silahkan dicek kalau untuk program S2 S3 itu murah anunya SPP-nya ITS itu murah paling murah untuk S2, S3 itu sampai sekarang dibandingkan ITB, UGM itu ITS pasti lebih murah karena di Senat gitu ya di MWA gitu selalu menekan sekali sangat menekan SPP-nya murah supaya ini perjuangan bisa merata untuk mencedaskan anak bangsa gitu ini anunya ITS itu Bapak-Ibu sekalian ini cerita semoga ini bisa memotivasi bagaimana kita mencari dana untuk riset juga untuk kerjasama gitu ya nah sekarang saya saya putarkan saya slide saya ini share screen sebentar saya putarkan sedikit tentang tadi ya biar yang COVID tadi sebentar hmm hmm ...Wisudawan dalam Kompas Jember Saudara, Institut Teknologi 10 November Surabaya mengembangkan alat deteksi COVID-19 melalui bau keringat ketiak. Hasil dari alat mendeteksi COVID-19 itu diklaim lebih cepat dan akurat. Alat pendeteksi COVID-19 melalui bau keringat ketiak ini dikembangkan oleh guru besar ITS Prof. Rianarto Sarno. Alat yang diberi nama I-NOS C-19 ini merupakan inovasi teknologi yang telah melalui tahap 1 uji bilis. Rianarto Sarno melibatkan tim pengembangan pengangkat lunak berbasis kecerdasan buatan dari kalangan mahasiswa, jenjang magister, dan doktoral. Alat I-NOS C-19 sendiri merupakan alat screening COVID-19 pertama di dunia yang mendeteksi melalui bau keringat ketiak. Sistem kerja alat ini mengambil sampel bau keringat ketiak seseorang dan memprosesnya menggunakan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Alat pendeteksi ini diklaim memiliki sejumlah kelebihan, yakni sampling dan proses berada dalam satu alat sehingga bisa langsung dilihat hasil screeningnya. Alat ini juga dilengkapi fitur Near Field Communication atau NFC sehingga pengisian data cukup dengan menempelkan IKTP pada alat deteksi cepat tersebut. Keringat ketiak tadi, baunya dihisap oleh alat ini, jadi melalui selang gitu, kira-kira panjangnya satu meter gitu, dihisap. Kemudian nanti bau yang masuk ke alat itu akan diterima oleh sensor-sensor. Nah, gas sensor itu nanti akan mengkonversi menjadi sinyal-sinyal listrik. Nah, kemudian sinyal-sinyal listrik itu yang akan diproses menggunakan artificial intelligence. Nah, outputnya nanti akan menentukan seseorang itu positif atau negatif. Alat ini menggunakan komponen teknologi yang murah dan tidak membutuhkan keahlian khusus dalam implementasinya. Rencananya AIDOS C19 ini akan diproduksi massal dengan meningkatkan lagi data sampling. Nah, jadi itu tadi yang tentang Sampai jumpa di video selanjutnya. Tindakan operasi dengan tingkat akurasi dan presisi yang tinggi. Kunci utama keberhasilan operasi otak terletak pada seberapa akurat dan presisi target dapat ditentukan. Anatomi tiap orang itu memang relatif sama, namun morfologinya dapat berbeda-beda. Apalagi misalnya ada kelainan di dalam otak, misalnya ada tumor, atau ada kista, atau ada sesuatu yang lain, maka morfologinya akan berbeda. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kami memperkenalkan BAMAK. Rangkaian produk perencanaan operasi otak lengkap dengan software dan hardware. Dibandingkan dengan aplikasi serupa, software BAMAK menonjolkan 8 keunggulan. Yang pertama adalah zoom yang sangat tinggi. Jadi dengan pembesaran yang sangat tinggi, maka tindakan yang dilakukan akan lebih presisi dan lebih akurat. Kelebihan yang kedua, program ini dapat menggabungkan berbagai macam imaging. Mulai dari MRI, MRI-angiografi, CT scan, dan CT angiografi. Dengan dijadikannya satu, kita bisa melihat struktur otak ini dan pembuluh darah yang ada di dalam otak itu lebih detail. Selanjutnya, otomatisasi dalam penentuan anterior komisur, penentuan posterior komisur, dan otomatisasi dalam penentuan PIM. Yang keempat adalah pemodelan 3D. Pemodelan 3D ini dapat membantu seorang dokter untuk mengamati struktur otak dari berbagai sisi, sehingga seorang dokter dapat merencanakan operasi yang lebih baik. Kelebihan yang kelima, berbagai macam software stereotaktik yang ada, kebanyakan yang bisa dieksport adalah screenshotnya. Tapi dengan software BAMAK ini, menyediakan suatu kelebihan untuk mengeksport diegamnya. Selanjutnya yang nomor 6, multi-study, multi-passion. Seorang dokter itu bisa membandingkan kondisi pasien satu dengan pasien yang lain dalam satu layar. Dan yang ketujuh, otomatisasi brightness dan kontras. Begitu kita klik otomatisasi brightness dan kontrasnya, kita bisa melihat struktur otak dengan lebih bagus lagi. Yang kedelapan adalah, BAMAK bisa digunakan dengan berbagai brand stereotaktik yang sudah biasa dipakai, seperti Lexel dan Inomade. Untuk menjamin akurasi dan presisi, software ini dilengkapi dengan stereotaktik BAMAK. Stereotaktik BAMAK dibangun menggunakan karbon fiber PEEK, material non-logam dengan ketahanan uap panas pada suhu lebih dari 250 derajat Celcius, dan tahan terhadap radiasi. Selain itu, bahan karbon fiber PEEK dapat meminimalisir distorsi pada hasil citra medis. Aplikasi BAMAK sudah diuji operasi, dengan cara membandingkan aplikasi BAMAK dengan aplikasi golden standard yang banyak digunakan di dunia saat ini. Hasilnya, perbedaannya mendekati 0, yaitu hanya 0,25 mm. Jadi, aplikasi BAMAK sudah dapat diterima. Kedepannya, BAMAK akan dikembangkan ke arah telesupervision dan robotik stereotaktik navigation. Dengan teknologi baru, dan dedikasi yang tinggi dari tim kami. Didukung oleh neurosurgeon yang berpengalaman, BAMAK hadir sebagai solusi sistem stereotaktik handal, buatan anak bangsa. Ya, itu tadi. Sekarang saya masuk ke materinya sekarang. Ya, Bapak-Ibu sekalian, tadi supaya memotivasi tadi ya, saya katakan, mengapa kok saya banyak ke bidang kesehatan? Nanti saya tunjukkan. Karena memang ada banyak peluang, riset dalam bidang kesehatan, dan juga banyak sekali produk-produk yang dipakai di kesehatan itu import. Import semuanya. Dan harganya mahal-mahal sekali. Nah, sehingga kita punya kesempatan untuk meriset dalam bidang tersebut. Nanti saya tunjukkan. Nah, jadi, tujuan saya diskusi hari ini adalah bagaimana kita membuat suatu riset proposal yang berhasil, gitu ya. Suksesful riset proposal. Nah, ini yang nanti kita sharing. Kemudian di dalam riset itu, yang penting itu, ya ini, kolaborasi ini. Kolaborasi ini penting sekali. Tadi kan saya dengan kesehatan, ya, bisa dengan teknik, dengan PLN, saya juga dengan banyak bidang. Telekom bisa, karena informatika ini luar sekali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! buku Iya Ulu Mudin itu, itu mengatakan begini, kalau kamu bukan anak raja dan engkau bukan anak ulama besar, maka jadilah penulis untuk mengekspresikan ide-ide kita. Kalau kita bukan ananya raja ya enggak ada orang yang dengar. Kalau bukan ananya ulama, kita siapa kamu. Jadi penulis itu, tulisan itu tadi untuk marketing, untuk mengkomunikasikan ide-ide kita. Ini sudah tadi singgung bahwa dosen, pengabdian masyarakat, mengajar, penelitian. Jadi artinya pada waktu kita mengajar itu bukan hanya berdasarkan textbook saja, tetapi berdasarkan juga penelitian-penelitian yang kita kembangkan. Jadi kalau saya mengajar itu juga penelitian saya terangkan di kelas, saya mengajak anak-anak itu, mahasiswa untuk ikut penelitian. Hasil itu bisa kita gunakan untuk pengabdian masyarakat. Jadi pengabdian masyarakat kayak tadi, kerjasama dengan luar, itu juga bisa kita kaitkan dengan penelitian kita. Mengapa kadang-kadang itu merasa sulit? Karena kalau kita lihat dari Bloom Tapskronomi, learning outcome itu, memang kreativity itu di atas tempatnya. Yang pertama itu remembering, mengingat, kemudian mengerti, memahami, kemudian menerapkan level 3 itu. Kalau kita bisa menerapkan metode, itu levelnya level 3 itu. Kemudian hasil penerapan kita, kita analis, kita compare, kita explain, itu levelnya 4. Kemudian evaluasi secara global. Hasil dari pembandingan berbagai metode yang kita evaluasi, itu adalah nanti memunculkan ide baru atau kreativitas. Jadi tadi itu kalau dilihat, yang BAMAK tadi, stereotaktik tadi, kan saya katakan ada 8 keunggulan. Jadi memang pada waktu awal, alat itu harganya miliartan, miliart, harganya mahal. Lengkap 11 miliart. Begitu melihat alat 11 miliart, saya lihat, saya bisa membuat alat ini. Nah, itu yang begitu alat itu 11 miliart, saya katakan tidak semua rumah sakit punya itu. Rumah sakit besar di Bandung, Hasan Sadikin nggak yakin saya punya itu. Karena mahal. Biasanya mereka nyewa. Kalau mau operasi kepala, itu nyewa. Jadi operasi kepala yang sangat resisi, misalkan ada tumor, ada Parkinson, ada syaraf atau struk, pecah pembuluh darah di otak, itu perlu alat itu tidak semuanya punya. Harganya mahal, 11 miliart. Sekarang agak turun. Begitu melihat harga 11 miliart, maka insting saya riset muncul. Ini 11 miliart, ini potensi. Nah, itu yang saya tulis, saya ajukan proposalnya. Jadi proposal tadi itu terinspirasi dari harga yang mahal. 11 miliart itu. Saya ajukan ke yang namanya RISPRO, LPDP. Sehingga saya dapat penanaan dari LPDP untuk riset tentang tadi, sebesar 5 miliart saya dapat untuk menciptakan alat itu dan sebagai pengganti import. Daripada import yang mahal-mahal, mendingan buatan lokal. Nah, sekarang sudah saya desain, sudah saya prototype, sekarang tinggal nanti berikutnya adalah uji klinis. Uji klinis di manekin, di model, di kepala yang saya print 3 dimensi, terus berikutnya ke manusia. Kalau itu bagus, sudah. Ijen edar dapat. Bisa dijual, sehingga dosen mempunyai patent, kemudian kita menjual alat tadi sebagai pengganti import. Itu ya, posisinya di atas, kreativitas. Nah, sekarang semua perguruan tinggi itu mempunyai riset unggulan. Jadi ada inovasinya bagaimana membuat suatu roadmap penelitian. Di level perguruan tinggi, ada roadmap penelitian, kemudian dipecah menjadi fakultas, mempunyai visi-misi penelitian, kemudian menjadi departemen atau prodi. Itu mempunyai roadmap. Kemudian prodi dipecah lagi menjadi laboratorium. Laboratorium yang kumpulan dosen rumpur mata kuliah mempunyai bidang pelitian, roadmap. Nah, kemudian ke individu dosen. Tadi yang saya katakan, saya dulu tidak mengerti linearitas. Nah, sekarang Bapak-Ibu dosen harus mengerti dari awal. Oleh karena itu, penelitiannya itu diliniarkan. Jangan penelitian yang kesana kemari tidak jelas arahnya, sehingga nanti akan kesulitan pada waktu menjadi lektor kepala dan profesor. Jadi nanti kita diskusikan bagaimana membuat suatu topik-topik penelitian yang linear. Agar nanti enak jadi lektor kepala dan jadi profesor. Linear itu nanti disesuaikan dengan linear di individu dosen, di laboratoriumnya, dan juga di perguruan tingginya. Sehingga menjadi suatu kekuatan. Ini contoh. Ini juga contoh. Prinsipnya sekarang ini bahwa penelitian itu bukan hanya menghasilkan paper, jurnal, tapi lebih lanjut dihilirkan. Apalagi sekarang yang Pak Menteri minta bahwa kampus merdeka ini kampus yang bisa bekerjasama dengan industri, bisnis. Sehingga dosen-dosennya diminta juga mempunyai pengalaman dengan industri dan bisnis. Oke, ini. Tentang topik itu bisa bottom-up, bisa top-down, harus cocok. Ini contoh prioritas riset nasional. Kita lihat bahwa dana-dana riset itu sekarang difokuskan. Fokusnya ke mana? Yaitu ke pangan, energi, kesehatan obat, pertahanan keamanan. Jadi ada kemaritiman, sosum, seni budaya. Nah ini saya masuk ke poin yang itu, kesehatan obat. Jadi yang saya tadi riset topik saya itu tentang kesehatan obat. Yaitu mencari alternatif pengganti alat-alat kesehatan. Jadi ada dananya di sana. Kalau kita punya penelitian, kemudian alokasi dananya tidak ada, tidak dapat dana-dana penelitian. Walaupun bagus, tidak dapat nanti. Nah ini yang nanti kita diskusikan ya. Bagaimana memilih topik-topik agar ada pendanaannya. Nah ini contoh bahwa tadi GINUS, itu UGM, ada GINUS ya. Mengecek COVID melalui nafas, nafasnya. Kalau saya, INUS. Jadi mengecek COVID melalui keringat, ketia. Mengapa ketia? Karena memang yang banyak ketianya itu dikeringat. Eh maaf, yang banyak keringatnya diketia. Nah itu. Nah nanti apakah ada biomarker atau penanda pada keringat itu, itu yang kita selidiki. Jadi kita lihat di situ, di COVID ini, antara GINUS dan INUS ini menjadi prioritas riset nasional. Jadi saya dapat penanaan di situ. Karena prioritas maka dapat penanaan. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ini saya mengingatkan saja, selalu diminta ada teknologi readiness level atau tingkat kesiap terapan teknologi, TKT. TKT 1 sampai 9. Kita mereset itu, itu kalau fundamental, TKT-nya 1, 2, 3. Itu mencari teori, seperti S3 itu mencari teori, mengembangkan metode, itu fundamental, 1, 2, 3. Kemudian menerapkan metode-metode itu, yang memiliki kebaruan, itu 4, 5, 6. Kemudian sampai membuat percobaan supaya bisa diaplikasikan di luar, bahkan sampai menjadi dijual, itu adalah level 9. Jadi dosen itu, target akhirnya bukan hanya paper dan jurnal, tetapi bisa juga menghilirkan produk-produknya. Kemudian nanti ada lagi yang namanya cutscene-off, tingkat kesiapan inovasi, atau innovation readiness level. Ada level 1 sampai 6. Ini lebih luas lagi. Tadi yang saya katakan, kalau hanya melihat tingkat kesiapan teknologi, TKT, itu kita bisa suka-suka kita. Saya suka di sini, saya suka di sini, bisa. Tapi kalau cutscene-off ini, kita melihat juga bisa dijual enggak, bisa dipasarkan enggak. Oleh karena itu, tadi saya katakan, kalau begitu saya melihat alat kesehatan yang mahal tadi, terus saya berpikir, alat ini mahal, ini import. Bagaimana kalau saya membuat alat yang penghanti import tadi? Tentunya kan juga laku juga, harganya mahal, ada keuntungannya. Nah, itu yang menjadi pemikiran kita. Itu nanti namanya cutscene-off ini. Nah, lima aspek di dalam innovation, resilience level, itu kalau IRL 1, konsep 2, itu komponen, kalau yang level 6, itu sudah change over. Level 5 itu competition. Jadi, bisa enggak produk kita itu berkompetisi dengan produk-produk luar negeri? Untuk bisa berkompetisi ada dua hal. Satu, kualitasnya lebih bagus. Tadi, fungsinya tadi lebih banyak. Kalau produk luar itu hanya bisa menggabungkan antara image dari CT scan dengan image dari MRI. Yang saya kembangkan, saya bisa menggabungkan lebih dari dua. CT scan, MRI, kemudian MRA, pemeludara, dan juga nanti ada saraf. Jadi, fungsinya lebih banyak. Harganya lebih murah. Lebih murah, fungsinya lebih banyak. Kan orang akan melihat laku. Kemudian, trainingnya gampang lagi. Kan banyak ahlinya di Indonesia. Itu adalah competitiveness. Jadi, pada waktu innovation ini, kita perhatikan teknologi, marketnya bagaimana, organisasi. Saya dari ITS, yang membuat, mendesain alat, kemudian bekerjasama dengan dokter, dokter bedah. Dokter bedah saraf itu adanya bukan di ITS. ITS enggak punya kedokteran. Yang ada di UNER. Saya dengan UNER kerjasama. Jadi, ada partnership. Nanti juga ada risikonya. Nah, ini. Inovasi itu nanti ada kematiannya. Jadi, innovation value of debt. Lembah kematian. Mengapa? Karena terjadi putus funding. Jadi, pada waktu kita sekarang dari perguruan tinggi, itu funding-nya dari dikbut. Kemudian, kalau dulu ada kemenristekan, dapat dana dari pemerintah, LPDP. Nah, makin kita naik, makin siap, makin bisa go to industry, itu turun dana risetnya. Nah, harusnya disambut oleh dana-dana dari industri, dari perusahaan bisnis. Yang terjadi adalah produk itu tidak menarik, tidak laku, sehingga industri tidak mau memberikan dana. Nah, dana turun, industri tidak memberikan dana. Sehingga di situ kita dead, mati kita di situ. Artinya, tidak ada funding untuk mendanai riset kita. Jadi, kalau digambar, tadi ada TKT, tingkat kesiapan teknologi, teknologi redis level, 1 sampai 9. Kemudian lagi ada innovation redis level. Nah, ini yang tempatnya kematian tadi itu. Pada waktu demonstration trial itu. Ya, yang biru ini. Pada waktu kita menggiring, mengarahkan produk kita ke hilir, ke arah industri. Ini yang berat itu. Nah, karena berat, maka sekarang ini enak ini. Pemerintah membantu. Membantu adanya startup company dan juga industri innovation. Jadi, membantu, mendorong, supaya riset kita tidak manti di tengah jalan. Bisa di hilirkan. Nah, ini gambar lebih lanjutnya dari Ristek Dikti, bahwa kita lihat bahwa ada lembah kematian. Oleh karena sekarang, Direkturat Jenderal Penguatan Inovasi membantu ini. Membantu supaya kita tidak mati di. Inovasi kita tidak mati. Sehingga dibantu ini. Industri membantu mendanai supaya tidak mati. Sehingga pemerintah ini, kementerian memberikan apa itu? Bridging gitu. Memberikan jembatan. membantu jembatan supaya tidak mati. Supaya bisa di hilirkan. Jadi, ini adalah riset roadmap yang tadi saya katakan penting. Jadi, tadi riset roadmap bisa artinya di sini harus dipadukan. Bottom up, yaitu PRN tadi. Prioritas riset nasional yang ada dananya di mana saja. Kemudian juga dari kemampuan dosen. Karena kalau kita melihat potensi riset, dana riset, dan potensi pasar, kalau kita tidak mampu, tidak bisa jadi. Oleh karena itu, top down diperhatikan, bottom up juga diperhatikan. Dosen segera membuat suatu roadmap individu. Maunya ke mana, arahnya yang disukai ke mana. Nanti mau jadi profesor bidang apa. Itu mulai dipikirkan di sini. Sehingga ada bottom up dari dosen dan top down dari prioritas riset nasional, jurnal juga dari perkeluan tinggi, dari fakultas, itu cocok nanti. Kemudian bagaimana membangunnya. Nanti kita bisa berlatih, ada brainstorming idea, kemudian membuat keyword dari topik-topiknya apa. Tentunya didukung oleh systematic literature review. Kita banyak mereview berbagai jurnal. Supaya kita tahu sejauh mana sampai di mana kompetisi-kompetisi teknologi, khususnya informatik yang ada di manapun. Nanti kita membuat suatu formulate thesis statement. Kita membuat suatu pernyataan untuk riset yang akan kita teliti. Kira-kira begini. Kalau saya membuat, misalkan roadmap ABC, saya membuat mulai dari tahun 2016 sampai tahun 2027. 10 tahun misalnya. Dalam 10 tahun itu, kemudian saya design riset saya secara pribadi. Kapan saya harus fundamental riset yang TKT-nya 1 sampai 3. Kapan saya menerapkan applied riset terapan. TKT-nya adalah 4 sampai 6. Kapan saya menggiring produk saya menjadi pengembangan untuk dibawa ke industri. 7, 8, 9. Jadi kita bisa buat 10 tahun, 20 tahun. Itu adalah roadmap pribadi kita. Mulai dari fundamental, menghasilkan paper, jurnal, kemudian menghasilkan prototipe untuk terapan ini dan menghasilkan produk-produk yang bisa dipasarkan. Ini jangka panjang. Ini individual dosen, kemudian juga laboratorium mempunyai, prodi mempunyai, dan juga pergolongan tinggi punya seperti ini. kemudian kalau tahunan seperti ini, timeline satu tahun. Jadi satu tahun itu misalkan ada A1, saya pecah menjadi A11, A12, A2, A21, A22. A1, lima bulan menghasilkan conference paper. Jadi ada hasil dari conference paper. Kemudian A12, A2 itu menghasilkan jurnal. jurnal A1. A22 menghasilkan HKI. Jadi dalam setahun itu sibuk terus risetnya. Jadi kapan menghasilkan conference paper, kapan menghasilkan jurnal, kapan menghasilkan HKI dan hak patent. Nah, kira-kira itu. Jadi prinsipnya tadi adalah membuat roadmap riset yang mengacu kepada tingkat kesiapan teknologi. nah, nanti ini tadi tentang ini linearitas ini. Ini yang tadi saya katakan supaya Bapak-Bapak sekalian nanti di dalam risetnya itu tidak salah dan kesulitan menjadi profesor nanti ya. Jadi begini, yang diacu itu setelah S3. Jadi setelah S3, jadi bidang ilmu karya ilmiah sebelum S3, misalnya A gitu ya. Nah, pada waktu S3 sebaiknya diliniarkan dengan sebelumnya. Kalau seandainya mau berganti tidak apa-apa selama S3 ini. Masih diizinkan. Misalnya ya, contohnya di kasus 5. Ini kan 1, 2, 3, 4 ini sama nih. A, A. Pada waktu 5 ini kan ganti nih. S2, S1, S2-nya nih A gitu misalnya ya. S3-nya B. S3-nya B. Jadi ganti ganti topiknya nih, ganti bidang ilmunya. Nah, tapi dia konsisten. Setelah S3, kemudian karya ilmiah, publikasi setelah S3 itu B. Oleh perguruan tinggi ditempatkan pada prodi untuk bidang B. Nah, sehingga kita lihat A, B, B, B. Nah, yang di belakang kita lihat kolom terakhir dapat disetujui untuk menjadi profesor sesuai bidang ilmunya. Dengan syarat harus menambah angka kredit bidang penelitian. Sesuai dengan angka kredit yang tercantum dalam SK jabatan terakhir. Jadi, kalau memang dia dari A, kemudian ke B, 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 maka disetujui dengan cara menambah publikasinya. Nah, yang bahaya itu ini. Ini tidak boleh nih. pada waktu 6 ini, 6. S1, S2 itu A. S3-nya B. Kemudian penempatannya karyanya itu A. Bidang profesornya A lagi. Nah, ini tidak sesuai dengan S3-nya. Ditolak gitu. Ya, kolom terakhir ditolak untuk menjadi profesor. Nah, ini saya dulu tidak mengerti. saya itu sekolah 2. S1-nya ada elektro ITB, ada ekonomi UNPAD gitu. Jadi, pada waktu saya kerjasama dengan luar, itu saya banyak menerima pekerjaan-pekerjaan yang saya tadi, sistem informasi bisnis, kemudian pelaporan kinerja bisnis. Itu saya kerjakan karena saya punya background dari UNPAD tadi, dari ekonomi. Saya kerjakan. Overlap antara ekonomi dengan komputer. Saya kerjakan. kerjasama dapat uang ya. Tapi begitu saya publikasikan, itu dianggap bahwa itu adalah bidang bisnis, bidang ekonomi, bukan bidang komputer. Kalau sekarang saya sudah enak ya, kita punya bidang informasi bisnis ada, bidang kayak knowledge management itu bisa juga di bisnis intelijen. Bisnis intelijen bisa diakui. kalau dulu masih kaku dulu. Nah, inilah hati-hati Bapak-Ibu sekalian. Kalau berpindah topik, hati-hati. Nanti mesti dipelajari dengan seksama. Pada waktu publikasi, bidangnya A, S3 bidangnya apa. Jangan sampai beda ini. Nanti ditolak jadi profesor. Nah, ini dulu saya tidak ngerti. Sekarang dari awal saya selalu menekankan bahwa Bapak-Ibu dosen mempunyai suatu roadmap penelitian supaya linier sesuai dengan roadmap-nya lab dan perguruan tinggi. Ini saya teruskan saja. Ini nanti ada dana-dana ini. Pembiayaan riset. Jadi sekarang kan sudah tahu ya ada panduannya. Kalau riset dasar itu ada misalnya PD-UPT. Penelitian dasar. PD. Kemudian TKT-nya 123. Kalau TKT-nya 456 itu ada PT-UPT. Penelitian terapan. Kalau TKT-nya 789 ada penelitian pengembangan. Kemudian ada juga Insinas. Ada PPTI. Ini berbagai macam dana yang bisa kita manfaatkan untuk membiayai penelitian kita. Ini kita harus paham ini. Ini yang tadi. Roadmap yang tadi. Oke. Sebelum ke publikasi, saya pikir kita berhenti di proposal sini. Saya akhiri dulu. Kita diskusi dulu supaya bisa ada interaktif. Supaya saya ingin Bapak-Ibu sekalian mempunyai suatu roadmap dan juga nanti berhasil dalam proposal, di dalam penelitian. Jadi saya akhiri dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Kita sekarang diskusi dulu. Bapak-Ibu sekalian silakan ini diskusi dulu biar ada waktunya. Silakan. Terima kasih banyak Prof. Pak Ibu semua kami buka sesi tanya jawab. Untuk yang pertama ada pertanyaan dari Pak Ayi Muhsinin. Mungkin bisa langsung di unmute Bapak silakan. Silakan Pak. Langsung di unmute saja. Atau saya bacakan di kolom chat. Pak Ayi bertanya untuk pertanyaan pertama ya Pak Ayi. Saya punya target untuk membuat jurnal Q1 bidang sains dan teknologi. Untuk sekarang saya sedang meneliti Hyperloop. Apakah bisa saya masih seorang mahasiswa S1 mempublik mempublis jurnal dan kalau boleh tahu Pak bagaimana caranya saya bisa mengucurkan target saya untuk bisa publish jurnal di Q1. Ini nyambung dengan pertanyaan masih dengan Ayi Muhsinin juga. Satu lagi Pak untuk matriks keterkaitan bidang ilmu S3 kalau misalnya saya S1 dan S2 bidang teknik sivil mengacu pada matriks tadi. Kalau saya S3 mengambil komputer sains apa bisa jadi profesor Pak? Bisa langsung dijawab saya. terima kasih. Terima kasih. Itu saya beri link saya di chatting ada link saya silahkan di klik di situ ada banyak jurnal-jurnal yang saya publikasikan dan itu bisa di download bisa di download silahkan. tadi luar biasa ada mahasiswa S1 tapi ingin membuat suatu jurnal K1 gitu. Boleh enggak? Wah jawaban saya ya sangat 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 boleh gitu ya sangat boleh gitu ya jadi sebetulnya sekarang ini apalagi di ya di luar ya di negara-negara maju gitu ya bahwa sekarang ini namanya gelar ini tidak terlalu penting gitu ya kalau di kita untuk naik pangkat ya gelar-gelar naik pangkat gitu tapi sebetulnya kompetensi is more important ya kompetensi is more important than the knowledge than the degree gitu ya jadi kalau gelar-gelar ini kan dosen naik pangkat ini sibuk dengan gelar ini tapi sebetulnya kompetensi lebih penting gitu jadi saudara S1 bisa itu setinggi profesor ilmunya tidak apa-apa jadi saya ini profesor ya udah tua lagi tahun 2003 udah profesor ya saya di kelas lalu menantang ke murid saya jadi kalau ada murid saya S1 S2 S3 yang mempunyai ide mempunyai pertanyaan mempunyai yang yang bagus gitu ya saya lebih senang saya saya enggak merasa kalah gitu ya saya enggak ini kok anak S1 kok apa itu kalau bahasa Sundanya apa ya kalau bahasa Jawanya itu kok sombong kemelinti gitu loh apa itu bahasa Sundanya apa dia sombong gitu ya mau mengalahkan profesor gitu ya ada yang tersinggung marah kalau saya enggak saya lebih senang jadi ada anak S1 yang mempunyai ide-ide yang cemerlang saya tantang malah silahkan bahkan saya sediakan dana riset gitu silahkan saudara S1 kalau memang cocok dengan dana riset saya saya biayai saya biayai saya ada banyak topik-topik riset dan bisa untuk membiayai mahasiswa jadi ada banyak yang tugas akhir yang tesis yang disertasi itu saya biayai pecahan dari tadi roadmap saya itu membutuhkan mahasiswa S1 S2 S3 untuk riset nah sekarang kalau akan publikasi di K1 bagus sekali nah silahkan kalau boleh tahu topiknya apa ya saudara tadi yang mahasiswa S1 halo boleh tahu Pak Aik bisa langsung di IAN kalau tadi yang ingin beri kasih S1 tadi K1 itu sama Prof Aimu Sinin juga tentang INUS tentang apa topiknya topiknya kok tidak menyebutkan topiknya Prof ya pertanyaannya hanya oh ya Hyperloop katanya Hyperloop penelitian terkait Hyperloop apakah bisa publish seperti itu di Q1 dan bagaimana caranya seperti itu oh boleh boleh silahkan nanti barangkali bisa berhubungan dengan saya ada email saya saya tulis itu nah ini ada emailnya itu ya mungkin saya ada email ini ini email saya silahkan itu email saya ya kalau mau menghubungi dengan WA saya juga ada saya pria wow keren bisa langsung konsultasi berbiasa silahkan silahkan gitu ya untuk Hyperloopnya saya sedang mencoba mengembangkan model kapsul sama jembatan kubenya Pak oke jadi Pak nanti bisa langsung konsultasi via email atau Whatsapp dengan FROG ya FROG silahkan menuliskan nomor handphone dan juga email beliau di kolom chat ya ya kalau terkait dengan bidang IT-nya mungkin saya bisa saya bantu ya kalau terkait dengan teknik yang lain mungkin bisa mencari dosen-dosen yang mereset pada bidang-bidang itu kalau bidang-bidang misalkan bidang-bidang sipil atau bangunan itu informatika itu bisa bantu ininya bisa bantu modelingnya modelingnya pengujiannya simulasinya itu bisa dibantu sebelum ke real case ya sebelum ke prototyping gitu jadi kira-kira itu terus yang berikutnya adalah masalah tadi linearitas tadi coba diulangi yang linear tadi silahkan yang linearitas baik sebenarnya saya harus ke atas S1 S2 nya tadi ya tolong satu lagi untuk matriks keterkaitan bidang ilmu S3 kalau misal saya S1 dan S2 bidang teknik sipil mengacu pada matriks tadi berarti kalau saya S3 saya mengambil computer science apakah bisa jadi profesor begitu katanya itu bisa itu kasus nomor 5 tadi kan S1 S2 nya itu sipil kemudian S3 nya itu komputer nah yang penting adalah setelah S3 maka berkaryanya publikasinya risetnya harus tentang komputer kemudian kemudian nanti penempatannya saudara bukan di teknik sipil di informatika lagi gitu sehingga sehingga profesornya profesor informatika jadi linearitasnya itu diukur dari S3 ya nah sebetulnya gampang sekali banyak iya saya punya murid S3 dari sipil ya kemudian masuk ke komputer bisa enggak gitu bisa nah contohnya gini saudara tahu enggak bencana yang di palu itu yang ada kampung ambles gitu tahu ya ada kampung hilang itu kampungnya itu masuk ke tanah itu ya loh ada kan dulu di yang besar itu tahun berapa tiga tahun lalu ya dua tahun lalu satu kampung itu masuk ke ada gempa bumi gempa gitu satu kampung itu masuk ke tanah itu hilang itu oh ya 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 ingat kan satu kampung itu hilang masuk tanah itu ditelan tanah nah itu terjadi namanya liquefaction jadi kalau saudara paku bumi ya paku bumi itu yang untuk bangun gedung petikat kan ada paku bumi itu nah kan itu panjangnya paku bumi bisa 20 meteran tuh ditanam gitu dengan harapan dia sebagai penyangga untuk bangunan di atasnya kan nah tadi yang dari sipil saya tanya itu pernahkah tahu paku bumi dimasukkan paku buminya itu masuk ke dalam gitu apa tuh ambles gitu kalau kalau bahasa jawanya ambles gitu bahasa sundanya apa tuh bahasa sundanya jadi dia masuk ke dalam terus gitu gak ada gesekan apa namanya apa tuh bahasa gesekan itu liquefaction jadi pasir yang harusnya mencengkram paku bumi tadi itu gak bisa mencengkram ambles dia jadi kalau bahasa jawanya itu ambles gitu bahasa sundanya apa ya ngelelep gitu masuk ke dalam ngelelep dia pakunya itu gak bisa ketahan nah mana dari sipil tadi itu namanya gejalanya liquefaction nah ternyata untuk daerah-daerah sedimen terjadi itu Surabaya ini terbentuk karena sedimentasi kalau tasik kan enggak ya tasik kan di gunung-gunung ya bukan dari sedimen dia tapi di pikir-pikir pantai bisa karena sedimen ini terjadi banyak liquefaction nah sekarang ternyata liquefaction itu ada rulenya ada aturannya jadi kalau kita sampling tanah itu maka bisa diperkirakan itu akan terjadi gak liquefaction nah karena ada rulenya saya bangun knowledge with system sistem berbasis pengetahuan untuk memprediksi terjadinya liquefaction ini sipil banget ini sipil nah sehingga mahasiswa saya SDG tadi yang dari sipil itu liquefaction ini saya ngerti banget ngerti ini tapi saya gimana membangunnya sistem berbasis pengetahuan nah membangun sistem berbasis pengetahuan tugas saya profesor informatika kontennya tugas Anda orang sipil nah ini dipadukan sehingga terjadilah dia S3 membentuk waktu itu S2 S2 ya membentuk suatu sistem berbasis pengetahuan untuk memprediksi terjadinya liquefaction yaitu paku bumi yang ambles ke dalam paku bumi yang ambles ke dalam tidak bisa dicengkeram oleh tanah gitu ini gabungkan antara sipil dengan informatika nah terus kemudian diteruskan nanti publikasinya ada banyak jadi profesor sudah profesor komputer tetapi knowledge-nya itu sipil itu gitu ini banyak dibutuhkan misalnya lagi saudara sipil mana sih yang sipil tadi saya mau dengar bisa lihat bisa lihat wajahnya biar kenal halo pak siapa ini yang sipil ai ai musinin oh ada bu dari mana ai musinin ya ai musinin ya pak ya nah itu misalnya begini bapak pernah bangun ini tower towernya BTS kalau BTS nggak terlalu tinggi ya yang tinggi kan towernya tegangan tinggi tegangan tinggi PLN tuh yang 500 kv kan tinggi itu itu kalau kena angin dia goyang dia dan dia bisa apa tuh nah ini bahasa Jawa lagi bahasa Jawa dengan bahasa Inggris tuh ada hubungannya jadi kalau bahasa Inggris itu twisted gitu twisted itu terpeluntir gitu apa tuh tau terpeluntir ya twisted itu apa tuh montir gitu apa bahasa-bahasa Sundanya apa tuh maaf nih saya ini 8 tahun di Bandung nggak kasih bahasa Sunda ini saya apa itu bu tertwisted itu bahasa Inggris itu twisted itu muntir ya itu bahasa Jawa itu Pak muntir bahasa Sunda juga oh sudah sama ya muntir ya muntir ya muntir gitu betul jadi kalau tower itu kena angin dia ketarik kena angin itu bisa muntir gitu nah kalau muntir dia bisa tumbang dia jatuh dia nah sekarang untuk menghitung muntiran tadi kena angin atau kena kebah bumi dia bisa muntir gitu untuk desain tower yang kokoh itu buruk modeling itu itu informatika ilmunya konstruksinya strukturnya ilmu sipil nah gitu nah kayak tadi saya bedah otak itu yang bisa bedah otak dokter-dokter bedah ya dokter bedah saraf yang bisa bedah saya nggak bisa bedah tetapi saya dokternya saya tanya keluhannya apa dok waktu-waktu mebedah itu pada waktu saya planning pembedahan pada waktu saya merencanakan pembedahan itu gambarnya itu blurred blurred itu remeng-remeng nggak jelas gitu kan sudah ada MRI yang 3 Tesla ada CT scan yang baik walaupun teknologi CT scan dan MRI sudah baik tetap saja titik yang akan saya bedah itu remeng-remeng nggak jelas gitu sehingga bagian radiologi juga melingkari gitu areanya tapi nggak jelas sasaran yang mau saya bedah itu mana masih kurang-kurang aku ragu sehingga waktu saya bedah itu kesnya itu baru jelas pada waktu saya bedah gitu nah ini kan tatakan buat saya terus dia nanya bisa nggak prof diperjelas bisa caranya gimana ayo saya bimbing nah gitu dokter tadi itu bimbingan saya S3 lulus dia jadi dia itu dokter spesialis kemudian supaya meningkatkan ketajaman pembedahan itu saya bimbing S3 jadi saya pembimbing S3 nya itu dari kedokteran terus saya kedua kupromotor tujuannya apa memperjelas area kecil tuh areanya bukan gede 1 mili 2 mili besarnya anatominya 2 mili kecil sekali 2 mili teknologi baru nggak bisa memperjelas nah kemudian saya mikir bagaimana cara memperjelas yang anatomi yang 2 mili itu febronade itu ventral interbedate ukris tadi yang 2 mili bisa jelas saya lihat-lihat oh bisa ini saya gunakan artificial intelligence machine learning bisa diperjelas nah itulah awal mulanya sehingga dokternya itu saya bimbing nah dia murid saya S3 lulus S3 dia jadi melakukan riset S3 nya dia saya juga mengajukan pendanaan dari rispro LPDP nah kemudian dia riset S3 nya medahnya bisa lebih akurat risiko pasien mati lebih sedikit saya jadi produk saya aja bersama-sama tadi yang stereotaktik itu gitu ceritanya nah kemudian untuk mendukung dokter yang tidak ngerti komputer tadi saya kerahkan S3 informatika S2 informatika gitu jadi satu permasalahan yang titik di dalam otak yang tidak jelas itu ada S3 kedokteran ada S3 komputer ada S2 komputer begitu dikeroyok rame-rame gitu jadi tugas saya profesor ini mengatur kolaborasi tadi gitu kira-kira pak jadi sipil jangan takut bisa S3 nya komputer kemudian terus berkarya di bidang komputer tetapi tidak meninggalkan sipil itu banyak proyeknya pak banyak uangnya itu pak mendesain tower yang tidak muntir tadi itu banyak permintaan ke saya itu mendesain bagaimana mendesain tower yang tidak muntir karena angin tahan tetapi gini jangan overdesign overdesign itu terlalu banyak besi terlalu kokoh mahal nanti kan desain ini kalau terlalu kokoh besinya terlalu gede-gede mahal nanti overdesign jadi kita harus meminimumkan besi-besi tadi ringan tipis tapi kuat nah itu butuh dokter komputer yang ahli sipil juga itu banyak uangnya kalau kerjasama dengan luar banyak yang minta seperti tadi liquefaction tadi bagaimana memperkirakan tanah ini nanti ables apa tidak kalau dikasih paku bumi nah sipil itu ada ahlinya itu tapi kan mahal tuh ahlinya sipil itu nah kalau kita buat softwarenya nah hanya di-entrykan hasil dari tes tanahnya kemudian dimasukkan ke aplikasi keluar prediksi jadi aplikasi yang bisa prediksi setingkat dengan keahlian para ahli sipil yang high level nah itu tugas kita jadi mengambil kemampuan seorang ahli tadi menjadi 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 apa namanya sistem pakar gitu gitu ya jadi boleh pak kesimpulannya yang kasus lima oke begitu Pak Aih Musinin terima kasih banyak atas pertanyaan ini kalau memang dari sipil banyak proyeknya gitu iya iya tetap bertahan iya baik terima kasih dan selanjutnya kami buka diskusi kembali silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung ambil boleh saya silahkan Pak Miski terima kasih ya sangat luar biasa sekali serinya kalau misalnya saya lihat gitu ya kalau prop itu termasuk peneliti yang kaya sampai-sampai menghasilkan uang dari kegiatan penelitian nah mungkin saya mau nanya tentang strategi untuk peneliti yang kiri seperti saya mungkin ya ketika misalnya misalnya saya melakukan penelitian yang baik itu kan harus ada SLR gitu nah sedangkan SLR itu kan harus ada literatur-literatur sedangkan sekarang apa literatur-literatur yang baik atau bagus itu banyaknya berbayar itu yang pertama terus yang kedua ketika mau publish juga misalnya misalnya di jurnal internasional berreputasi berbayar juga gitu nah mungkin strategi-strategi prop untuk peneliti penelitian itu seperti apa pertama untuk menghindari berbayar tadi oke masuk ke website tadi udah masuk ke website tadi yang LBE tadi Pak sudah itu di klik ya itu begini yang berbayar-berbayar itu saya ambil saya masukkan di website saya sehingga enggak perlu berbayar lagi bisa di download itu Pak iya Prof ya bisa di klik di download diambil dibaca silahkan tapi tentang saya itu ya jadi semua publikasi saya yang berbayar-berbayar juga saya download saya masukkan ke situ itu yang pertama supaya tidak berbayar kedua sebetulnya gampang Pak Bapak kalau ketemu paper yang berbayar Bapak dengan nyari teman saja teman yang kampusnya punya misalkan sign direct gitu ya itu kalau di Bandung itu di Bandung itu yang dari UNPAD dari ITB itu punya ITS juga punya karena ITS itu sign direct itu dibelikan oleh pemerintah Pak jadi dikbutuh membelikan ITS sign direct untuk diakses mahasiswanya jadi kalau Bapak itu ingin saya kenalkan mahasiswa saya nanti Bapak minta tolong Mas Dek tolong ambilkan jurnal ini diambilkan Pak gitu di sharing nanti gitu jadi hanya dengan kolaborasi Bapak bisa minta tolong ke teman-teman itu silahkan Bapak lebih suka ke Bandung teman-teman di Bandung kalau tidak ada teman di Bandung ya sudah kontak saya nanti saya kenalkan mahasiswa saya nanti Bapak diskusi dengan mahasiswa saya itu akan dibantu saya sudah ngomong ke mahasiswa saya kalau ada teman-teman dari luar mau minta-minta carikan saja ambilkan iya boleh Pak paling-paling Bapak itu baca berapa saya seminggu 10 paling 10 jurnal iya kan tidak banyak nah memang dulu Pak ada anak yang terlalu kreatif bisnis ada itu jadi anak ini seminggu itu bisa mengambil ratusan paper karena dia seminggu itu mendownload ratusan paper itu tahu Sign Direct itu punya monitoring user mana yang downloadnya itu over kalau misalkan satu anak atau mahasiswa mendownload lebih dari 100 kan tidak wajar sehingga di blacklist ITS diperingatkan eh ITS terjadi kebocoran Design Direct gitu setelah dicek-cek sama ITS ternyata itu ada user yang di laboratorium ternyata mahasiswa itu yang mendownload banyak waktu kita tanya kamu kok banyak sekali downloadnya ratusan per minggu kan tidak mungkin terlalu banyak ternyata sama dia itu dijual Pak dijual terlalu kreatif ini dijual gitu ya jadi dia dia dijual dia download kemudian dijual sama dia gitu nah ini tidak boleh ya tapi kalau sebatas tadi Pak untuk riset minta tolong mengambilkan jurnal-jurnal untuk riset itu boleh Pak silahkan aja tidak apa-apa memang kita maunya kan sharing-sharing ya jurnal-jurnal itu daripada mahal Pak satu jurnal itu kalau download kalau berbayar kira-kira 50 dolar berarti kira-kira 30 sampai 50 dolar berarti kan kira-kira 600 ribu untuk membaca satu jurnal itu kita keluarkan modal 600 ribu membacanya sudah males ya apalagi harus bayar 600 ribu gitu ya jadi bisa minta tolong Pak bisa minta tolong nanti bisa di link-kan diambilkan gitu silahkan Pak kira-kira begitu Pak terus kemudian riset yang baik tadi kata-kata baik ataupun beriputasi itu jangan terlalu membahani di awal Pak ya kadang-kadang kita ini di awal itu mau melangkah itu mikir apa ya riset yang baik apa ya kontribusinya apa ya banyak terlalu takut gitu Pak terlalu pilih-pilih di awal jangan santai aja jalan aja Bapak melihat potensi apa di Tasik Malaya itu yang menjadi pemikiran kita itu baik sekali Pak sehingga nanti Bapak itu bisa menghilirkan gitu apa Pak Bapak yang dari kampus yang sekitar kampus itu yang rame apa Pak apakah tentang pertanian apa Pak tentang apa tadi kan sipil teknik ya tentang bangunan atau tentang tower atau apa Pak Bapak yang Bapak kampusnya saya belum pernah ke sana Pak kalau gak pandemi saya mau tuh ke Unper di Tasik Malaya ya asik itu dari Jogja naik kereta api dari Jogja terus dari Jogja itu apa sebelum Tasik itu apa dulu wah no Kroya 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 betul ya perbatasan antara Jawa Tengah Jawa itu kan Kroya ya iya betul jadi naik kereta api Kroya saya suka di Kroya itu banyak makanan itu dulu itu kalau naik kereta iya naik kereta di Kroya itu ada banyak makanan itu mesti beli makanan lah gitu ya kalau lewat selatan Bandung ke Surabaya itu di Kroya itu berhenti itu saya beli makanan kalau lewat utara itu Cirebon itu banyak makanan kuliner apa Pak sekitar Bapak apa yang yang rame apa kira-kira apa ya tapi gini Pak kebetulan itu misalnya ini Tasik itu misalnya sekarang ini bordir kalau nggak salah ya Tasik itu busana muslim busana muslim itu Tasik dengan Solo yang banyak nah bisa saja itu fokus pada busana muslim ya nah kemudian bisa juga tentang bordir tadi bagaimana desain-desain bordir Tasik itu kemudian Bapak perbaiki lagi dicampur Bapak melihat bagaimana desain-desain dari Paris kemudian bagaimana mengadopsi dan bagaimana mengintegrasikan antara desain Tasik dengan Paris gitu nah ini kan bagus ya Pak ya silahkan bisa itu Pak ya bisa mengkomunikasi desainnya atau Bapak membuat apa busana muslim itu dicocokkan dengan dicocokkan dengan misalnya ya seseorang dengan bodi tinggi dan rupa kemudian bagaimana mengepaskan suatu desain sesuai dengan orang itu akan lebih janteng akan lebih cantik nah ini kan kalau sekarang kita itu operasi wajah Pak jadi maaf aja wajah itu bisa rusak karena kecelakaan atau karena genetik ya lahir rusak gitu nah bagaimana diperbaiki gitu nah untuk memperbaiki wajah itu itu kan disesuaikan dengan orang normal gitu itu bagaimana cara memperbaiki wajah tadi sesuai dengan orang normal gitu tetapi sekarang ini kan banyak ibu-ibu itu bagaimana memperbaiki wajahnya agar lebih cantik lagi gitu atau tadi busana tadi lebih cantik pas gitu nah itu bisa itu Pak bagaimana border yang bagus bagaimana membuat itu seorang dosen kami itu dia dapat dana luar negeri itu itu fitting dari fashion jadi model-model itu dipaskan dengan dengan penampilan seseorang gitu nah kayak gitu Pak ini contoh ya kalau memang Bapak akan mengembangkan tadi border-border atau busana muslim tasik yang dari sekitar itu nanti kalau jadi bisa dengan UKM Pak kerjasamanya betul kan karena ada industri sekitar gitu jadi gini Pak saya itu kan kebetulan fokus penelitian saya itu di digital forensik Prof jadi untuk sekarang tuh saya lagi meneliti di kriptografi Prof nah saya tuh lagi nyari-nyari literatur untuk nyari gap penelitian tapi ternyata banyak literatur-literatur yang memang berbayar banyaknya tuh di IEEE Prof atau di SITREC itu banyak sih tapi yang di IEEE banyak yang berbayar gitu nah di explore ya explore IEEE explore ya ya boleh Pak connect di IEEE ada 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 saya tadi kan banyak yang di IEEE explore ya baik ya itu jadi hambatan saya saya juga jadi ketika enggak boleh Pak enggak boleh jadi hambatan enggak boleh enggak boleh enggak boleh dikit-dikit takut hambatan enggak boleh jadi riset ya jadi motivasi pertama itu enggak boleh takut hambatan banyak Bapak kenal saya kenal siapa langsung dapat itu jadi jangan sampai hambatan-hambatan ini menjadi mau melangkah hambatan mau melangkah hambatan nanti kita mikir hambatan bukan Pak jadi kalau kita punya suatu tujuan itu peribahasanya itu laut pun kudaki gunung pun kukarungi gitu kan Pak betul ya betul ya laut pun kudaki gunung pun kukarungi betul Bu kembali eh Pak Prof kembali kalau terbalik ya oke kalau terbalik berarti pagi ini semua masih memperhatikan gitu ya masih konsentrasi kalau saya terbalik semuanya mengamini berarti semuanya ngantuk gitu ya ya jadi prinsipnya itu gunung pun kudaki laut pun kukarungi gitu Pak jadi jangan takut dengan itu ada Pak ada di tes ada silahkan nanti connect yang diinginkan apa ya mungkin nanti akan dibantu mahasiswa saya untuk mencarikan dari Bapak itu boleh kritografi boleh Pak kemudian sekarang ini saya sedang meneliti juga Pak kalau saya punya sistem ya sejauh mana sistem saya ini bisa menahan serangan gitu attack tadi Bapak lihat di LBE tadi ada yang tulisannya namanya Indri Indri apa tuh atau Bapak buka aja di Google gitu dia pakai Bayesian teori Pak Bayesian teori untuk memperkirakan attack jadi saya menggunakan ISO 27.000 saya buat buku Pak buku ISO 27.000 yaitu Sistem Informasi Keamanan Informasi Information Security Management System ISO-nya 27.000 Pak itu ada kontrol model untuk membangun itu jadi nanti kritografi bagian dari ISO itu nah kemudian saya memperkirakan kalau saya punya sistem itu bisa diserang dan kerentarannya berapa ya risknya itu berapa itu saya pakai model Bayesian nah itu bisa dikembangkan Pak itu ada Indri Pak tahu ya Indri Rosa itu Bayesian ya ada saya baca Pak ada ya oke ISO 27.200 27.000 ya kosong-kosong itu familinya 001 itu definisinya 002 itu kontrolnya gitu nah itu saya memperdiksi kalau saya pecah sistem bagaimana membangun kontrol-kontrol ISO itu supaya dia tahan terhadap serangan gitu itu mahasiswanya itu Indri Rosa itu tahun 2010 itu dia buat paper itu nah itu banyak dimodelkan Pak kalau dimodel-modelkan bagaimana menahan serangan itu bisa untuk S3 itu bagaimana membangun sistem informasi dan memperkirakan serangan-serangan yang ada serangan-serangan hacker nah nanti setelah kita prediksi serangannya kita bangun itu pertahanannya bagaimana membangun pertahanan supaya dia sahan terhadap serangan gitu Pak memodelkan itu menghitung itu S3 Pak satu orang dua orang tiga orang bisa itu nah kemudian juga kalau mau ngambil S3 itu bareng-bareng enak itu satu orang dua orang itu punya topik yang sama itu ada teman diskusi nanti karena kalau sendirian biasanya kalau ada permasalahan terus ngelamun ngelamun itu apa ya ngelamun itu semester iya bahasa Sundanya apa Pak ngelamun Pak bahasa Sundanya ngelamun 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 ngapain masih mikir mikir aja kelamaan gitu ya iya iya gak boleh ngelamun kalau kalau orang Surabahnya itu lebih to the point gitu ya ayo cepetan poinnya yaudah sikat saja gitu langsung saja ya gak boleh gak boleh ngelamun jadi silahkan Pak sekarang ini saya Skyhub sekarang Skyhub sekarang Skyhub udah di ini udah di sama juga dibatasi kalau yang berbayar kalau dulu Skyhub masih anu ya masih masih mengambil ya diprotes Pak Skyhub diprotes sama yang punya publikasi itu apa yang punya database itu Pak kan itu kan income-nya dia ya dipotong sama Skyhub tadi kreatif Pak Skyhub itu iya mungkin kalau bisa Skyhub Skyhub Pak kalau bisa kalau gak bisa bisa kontak ke saya nanti saya kontakkan mahasiswa yang terkait bisa dibantu-bantu siap terima kasih sekali gitu oke jangan sampai keinginan riset tadi ter apa ya terhambat gitu ya bisa Pak kalau jurnal-jurnal bisa lah kontak-kontak teman-teman bisa mencari gitu dan silahkan tuh bidang-bidang yang rame juga Pak sekarang ini ada ya alumni mahasiswa saya dulu mahasiswa saya S3 lulus ya sekarang ini diperbantukan di kepolisian Pak jadi alumni S3 saya diperbantukan di kepolisian untuk mencari-mencari menelusuri menelusuri masalah security gini Pak termasuk yang rame kira-kira berapa ya dua tahun lalu itu ya ini Pak prostitusi online itu wah dia asli dia dia asli mencari-cari gitu jalurnya di mana kan polisi ada masalah gitu ya menelusuri prostitusi online terus dia diperbantukan mencari gitu dia kaget ternyata dekat-dekat rumah saya ada juga Prof dia ternyata dekat-dekat rumah saya ada juga Prof terus gimana Pak hati-hati tuh iya setelah terlokalisir gitu malah saya ditawarin jadi gitu Pak jadi yang punya dipakai untuk security bisa silakan Pak oke begitu Pak misi ya langsung ke pertanyaan selanjutnya silakan dari siapa Pak Randy saya dosen informatika juga di kebetulan informatika baru 2015 berdiri ya Bu 15 14 15 ya muridnya berapa orang Pak muridnya muridnya udah sekitar 300an ya Bu ada 300an lebih satu angkatan berapa orang satu angkatan satu angkatan 4 kelas Prof 120 ya 110an lah satu angkatan itu banyak ya Alhamdulillah Alhamdulillah banyak Prof iya itu dikerahkan untuk memperkuat boderitasnya gitu pesanan muslim iya ini Prof saya ini mengajar di web service arena web tapi konsentrasinya itu ya fokus penelitiannya itu misalnya ke tadi digital forensik yang Pak Misi saya disitu sebenarnya S2 nya digital forensik tapi ngajarnya justru belum ada mata kuliah digital forensik atau malware atau yang lain sebagainya nah jadi saya ngajarnya itu bahkan di AA nya itu ya data mining jadi di AA nya data mining di ngajarnya web service kemudian konsentrasi untuk apa interestnya itu di security atau digital forensik tadi nah itu nanti pertanyaan pertamanya Prof itu bermasalah nanti ketika lektor itu diakui tidak gitu Prof S2 nya itu dimana Pak di Yogyakarta di WII Yogyakarta WII bidangnya apa tadi digital forensik itu Bapak pernah menulis berapa paper berapa jurnal selama ini 2 3 kalau total ada 9 ada 10 cuman yang fokus di digital forensik ada 4 baru 4 ada yang internasional ada yang skopus ada konferensi cuman kalau yang internasional yang jurnal baru 1 belum skopus nah kalau gitu mulai sekarang sudah mulai Bapak fokuskan nanti S3 nya bidangnya bidang apa karena memang pijaannya di S3 tadi kan ini sudah bagus ya jadi sudah ilmu komputer kan anunya sudah informatika lah anunya apa namanya S2 nya nah S3 nya bidang apa nah tentang bidangnya tadi Bapak bisa linierkan nanti silahkan saja apakah Bapak mau ke tadi yang digital forensik tadi bisa atau ke tadi masalah security dari risiko-risiko dari kayak tadi kita lihat dari makronya nah Bapak nanti dilihat Bapak suka programmingnya apa suka desainnya di atas Bapak suka memmodelkan kayak ISO itu kan kita memmodelkan risiko pakai bayisian teori pakai kontrol itu kan masih level manajemen ya tapi apakah Bapak ke level di bawah di level programming malware di programming nantinya Prof itu yang di AA nya yang data mining itu nanti selektornya harus diganti lagi bagaimana berubah lagi nah makanya ini Bapak difokuskan apakah ke data mining nya itu ke arah machine learningnya situ atau ke forensiknya situ atau gabungan Bapak yang mau dimana nah ini bisa nanti diskusi dengan saya boleh Bapak harus maunya kemana supaya nanti ada arah roadmapnya itu Bapak berarti membuat roadmap itu 10 tahun ini Bapak Bapak harusnya ke arah mana gitu kebetulan saya lagi S3 di S3 S3 kebetulan S3 nya juga ke modeling yang framework di mana di UTM Malaysia UTM apa itu University University Technical Malaysia itu kan disana ada profesornya Pak nah bagaimana kalau mulai bangun itu bangun bangun pohon tadi itu bangun pohon supaya nanti itu ya ada dana ada dana Richard dedikti Bapak coba melihat potensi riset di riset nasional karena nanti kalau tidak masuk ke dalam awokasi perdanaan nanti sudah dicari dananya jadi selama Bapak sekarang mengambil perkuliahan ini sekalian melihat bidang risetnya apa kemudian nanti bagaimana potensi perdanaan sekarang Bapak beasiswa atau dapat dari mana dananya riset dari dana sekolah sudah ada bantuan dari kampus kampus ya bukan nasional ya bukan dan bisniswa ini rumah pribadi nah ini Pak makanya sebetulnya kalau nasional nanti bisa dapat dilingkan dengan bidang-bidang riset apa ya kalau mulai sekarang supaya nanti setelah S3 Bapak bisa berkarya publikasinya sesuai dengan S3-nya itu kalau tadi pemodelan pemodelan security ya berarti tidak sampai ke programming bukan sampai ke programming nggak programming tidak sebetulnya ada dua hal kalau hanya pemodelan saja di level management itu ya bisa menjadi suatu riset bisa berkontribusi ilmiah bisa tetapi kalau pikir laku di pasaran level bawah jadi misalnya Bapak diminta perbankan Bang Jabar Bang Jabar minta Pak Radi tolong sistem saya dibenahi mulai dari management-nya sampai ke malware-nya Bapak mendesain mulai dari ISO-nya 27 ribu tadi dari segi management-nya sampai ke arah deploy ke bawah begitu karena sekarang kebanyakan itu ahli-ahli security tadi bermain di bawah di programming di bawah tanpa tahu modeling mereka tanpa tahu mengantisipasi risiko mereka dari pengalamannya mereka pokoknya pakai aplikasinya ini 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 kenapa mas pokoknya ini Pak yang bagus Pak gitu nah gitu nah itu bisa kombinasi dari segi modeling level atas management-nya level bawah apa gitu nah Bapak tadi saya kok ada dengar saya web service masih pakai web service sekarang lainan web dia mengampu gitu ngajar lainan web lainan web oh lainan web web service atau lainan web ya service S.A.S service ada programming ya di sana ada yang sampai memprogram ada programming ya ada programming di web service lainan web pakai apa software-nya pakai java atau pakai kalau praktikumnya enggak ada cuman ada yang java ada ya XML sebetulnya XML iya iya jadi komunikasinya pakai XML-nya itu sampai praktikumnya Pak banyak yang nyari itu kalau sampai bisa pemprogram S.A.S tapi kecuma teorinya aja kurang jadi S.A.S itu Bapak kalau lihat di saya di jurnal saya ada juga perlitian tentang software as a service gitu ya mas cuman nanya ke saya Pak bedanya apa ya kita mendesain modul-modul dengan mendesain menu-menu dengan S.A.S bedanya apa saya terangkan begini kalau kita mau makan di restoran padang di restoran padang di meja itu kan macam-macam ada rendang ada sambal hijau ada sambal merah sambal goreng ada ikan nasin ada ayam macam-macam orang yang mengelilingi meja makan tadi misalnya ada empat orang satu orang memilih menunya bebas setiap orang bebas memilih menu dan setiap orang bebas memilih urutan yang dimakan mau makan sambal kemudian sayur kemudian ayam boleh ada yang makan nasi dulu kerupuk kemudian rendang boleh ada yang jadi antara menu yang dipilih dengan urutannya bebas itulah SAS software service jadi semua menu-menu tadi bisa ditaruh di mejanya swap tadi ya kita punya framework nya tadi kan di mejanya tadi sehingga masing-masing boleh mengambil menu yang dipilih dan masing-masing boleh memilih urutan yang dipilih itu programmingnya bagaimana nah itu jadi saya ngajari mulai dari programming menggunakan Microsoft menggunakan Java gitu pak itu kalau masiswa yang filter programming situ laku pak masiswa saya yang Microsoft itu diambil astrographia dia astrographia ngambil masiswa dia diambil Microsoft diambil astrographia gitu nah nanti kalau di riset saya itu saya mengoptimasikan modularity optimizing the granularity of module in SOA tadi pak itu kalau riset saya saya risetnya ada disitu risetnya ada di S2 juga saya bimbing disitu sekarang ada S3 yang teruskan kalau saya ngajari mahasiswa saya bermain model dan bermain bawah pak supaya nanti kalau bermain yang di model saja nanti enggak laku kerja saja kalau di level bawah tadi dia bisa pinter programming laku sekarang di luar banyak yang minta itu ada manajernya Biblia itu manajernya Biblia manajernya dia Biblia yang saya tahu ke orang India dia minta prof minta programmer programmer yang bagus dalam bidang web service gitu oh iya gitu karena di kampus dulu yang memulai saya yang bermain web service gitu sekarang enggak sekarang ada beberapa yang junior yang teruskan ada bukunya juga Pak saya buku desain soa itu ada di skornya itu ada buku ya 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 gitu Pak kita kan ini teknik informatika saya ingat waktu ini akreditasi itu kebetulan banyak penelitian dari kita itu hanya sistem informasi gitu dikasih poinnya itu kurang dikasih poinnya itu kurang karena memang prodi informatika tapi semua penelitiannya itu SI informasi nah itu harusnya memang multi gitu multi harusnya tidak disatu jadi teknik informatika itu lebih cendung itu tidak tidak apa variatif tidak hanya satu SI saja karena memang ada sekarang itu ada justru malah program studinya SI gitu khusus SI nah ini penelitian penelitiannya itu bagaimana gitu penelitian penelitian yang biar jadi kolaboratif gitu antara yang tadi SI dengan yang dengan yang anggaplah saya bukan di luar SI gitu misalnya di di sekuritinya gitu prog biar jadi yang munculnya itu tidak hanya sekedar sistem informasi saja padahal di bawah naungannya itu teknik 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 informatika meneknik seperti itu saya tanya apa ya banyak tugas akhir sistem informasi tadi judulnya apa pak ya misalnya sistem informasi pembuatan apa kemarin itu bagian sistem informasi sistem informasi keuangan sistem informasi akademik sistem informasi gitu ya si akad akademik gitu ya mereka hanya sampai desain saja atau sampai ke programming ya dia bikin sampai jadi aplikasi gitu sampai aplikasi ya jadi sistem informasi misalkan keuangan merancang rancang bangun sampai membangun misalnya ya sampai membangun ya karena membangun sistem informasi maka reviewernya ini kan sistem informasi ini gitu ya nanti itu bisa bisa aneh pak bisa sebetulnya bisa gabungan bisa jadi misalnya di SI nya sistem informasinya itu adalah misalnya pak ya rancang bangun sistem informasi untuk keuangan gitu informatikanya security nya gitu ya jadi teknik security untuk sistem informasi keuangan gitu nah maka bisa kolaborasi kan pak jadi ada SI nya membangun kemudian teknik security nya dari informatika jadi itu tugas akhir bisa digabungkan dua orang enggak menyatu ya enggak tahu bapak boleh enggak dua orang satu TA tidak boleh ya belum boleh belum boleh bisa saja jadi yang SI nya tentang sistem informasinya mungkin desainnya sampai implementasinya kalau kecil kan desain implementasi kalau besar kan desain saja implementasinya orang lain nah security nya dari informatika analisa security nya nah itu bisa dari SI bisa dari informatika tergantung dari keilmuannya jadi bisa enak nanti membimbingnya bisa satu kelompok enggak capek gitu jadi satu kelompok bisa misalnya ada yang keuangan misalnya kalau di perguruan tinggi ada keuangan ada akademik ada penjatualan ada misalnya ada ya gitu nah kemudian bagian teori scheduling nya tadi informatika nanti merancang simulasinya itu dari SI security nya informatika nah pembimbingnya bisa dua orang dosen informatika dan dosen SI ya kebetulan kita cuma informatika kita hanya adanya informatika oh informatika ya S nya belum ada ya nah kalau belum begitu ya tadi aja mungkin TA nya tadi tetap sistem informasi tapi titik beratnya di analisa security nya nah kalau Bapak lihat di di apa namanya di publikasi saya itu banyak namanya proses bisnis bisnis proses nah itu saya punya teori ya kalau saya merancang sistem informasi itu bukan menggunakan tadi kan ada pakai rational rules atau menggunakan use case gitu kan ya pakai UML gitu ya kalau saya saya menurunkannya dari proses bisnis jadi kalau saya menggunakan misalkan suatu framework gitu untuk merancang sistem informasi berbagai macam framework itu saya mulai dari visi misi itu kemudian saya lihat dulu bisnis proses dari suatu perusahaan jadi kalau saya melihat informasi arkitektur itu adalah mulai dari visi misi tadi ada bisnis arkitektur kemudian ada information arkitektur bisnis arkitektur tadi global yang dimaui oleh perusahaan nah kalau information arkitektur itu bagian dari bisnis tadi itu informasinya apa nah pada level dari bisnis arkitektur ke information arkitektur itu bisa ranahnya manajemen di fakultas ekonomi ya jadi mereka yang namanya digital digital transformation itu saya buka digital transformation itu karena saya juga punya konsultan jadi konsultan ya maaf aja dosen itu kan uangnya gak banyak dosen ini uangnya gak banyak dosen ini kan kalau katanya orang Jawa dosen ngomongnya sak dos gajinya sak sen ngomongnya banyak gajinya sak sen kita itu sebetulnya terlalu dosen di Indonesia terlalu murah kasihan betul kalau kita di luar itu kalau saya ngajar di Kanada itu sekali ngajar tiga jam tiga SKS tiga SKS saya ngajar itu bisa saya pakai makan seminggu jadi saya ngajar tiga SKS itu gaji 50 dolar per jam saya maka saya dapat 150 dolar itu satu kali ngajar 150 dolar itu saya buat makan seminggu cukup makan enak makan pakai daging pakai stick pakai apa saya beli-beli cukup 150 dolar jadi itu kan kita hitung purchasing power kalau kita ngajar di sini Indonesia ngajar tiga SKS itu cukup gak dipakai makan nah gitu kita-kira ngukurnya kesejahteraan orang ekonomi saya dulu di Bandung pertama kali suka makan lontong sayur kalau gini kalau di Jawa itu kan kupat itu baru keluar kalau hari raya hari raya kupatan jadi kita ada Idul Fitri seminggu kemudian itu ada kupatan kupat itu jadi lontong cap gomek atau kupat itu munculnya seminggu setelah Idul Fitri nah di Bandung setiap pagi ada kupat kupat sayur seneng saya kalau pagi ada kupat sayur kupat sayur jadi gitu Pak kira-kira oke kembali lagi tadi jadi silahkan Pak bisa digabungkan jadi tadi bisa digabungkan antara situ informasi dengan informatika kalau Bapak baru informatika judul dan fokus harusnya aja jangan judulnya itu semua sistem informasi apa sistem informasi apa nanti mereka melihatnya ini SI nih jadi judulnya diganti judulnya jadi misalnya judulnya adalah jadi judulnya adalah performance evaluation analisa performance security terhadap analisa kinerja security pada sistem informasi keuangan keuangan mahasiswanya tetap saja mengerjakan sistem informasinya tapi ada analisa security-nya ada analisa modelnya nah tadi oleh karena itu saya kalau membangun dari bisnis arkitektur menjadi information arkitektur itu bisa teman-teman bisnis di ekonomi bisa melakukan itu nah nanti tugasnya yang dari SI adalah dari information arkitektur menjadi information infrastructure infrastructure ini kalau saya pakai framework-nya sistem arkitektur ya akan mirip-mirip dan nanti dari SI itu dari mulai dari information arkitektur menjadi infrastructure arkitektur itu SI bisa nah kemudian setelah terjadi information setelah terjadi information arkitektur how to deploy bagaimana menerapkan ke bawah itu informatika gitu ya jadi mulai jaringannya yang optimal kemudian itu dari situ semua saya evaluasi dari sisi proses bisnisnya nah pada waktu saya mendesain bisnis bisa juga saya lihat security-nya bisa meredesign kembali roadmap penelitian di program studi teknik informatika itu sendiri ya kalau tadi kasusnya disampaikan Pak Randi terdetect diakreditasi hampir semuanya sama berarti mungkin ini gitu langkah awal kita disini bisa langsung meredesign tekanannya itu asesornya itu dari ITS juga kalau gak salah Pak Pak siapa Pak Pak Sumpenong Pak Sumpenong dari ITS asesornya Pak Sumpenong dari elektro ya elektro kebetulan pas melihat publikasi ilmiahnya itu semua SI ini pro informatika tapi publikasinya hampir SI semua kebetulan baru karena baru ya ya gitu Pak jadi yang SI tadi titik beratnya nanti dievaluasi kinerjanya kemudian mungkin Bapak lihat dari analisa security analisa data mining tadi ya bagaimana mungkin mengevaluasi kebutuhan big data di dalam suatu sistem informasi jadi pada waktu sistem Bapak membangun sistem informasi untuk perbankan bagaimana kita melihat kebutuhan dari big data jadi ada banyak tekanan-tekanan dari informatika tadi yang dimasukkan ke yang sekarang berjalan tadi jadi hanya penekanannya saja sama judulnya nanti beda kan beda ya silahkan ini agak melenceng tapi beririsan jadi kita kebetulan di Proditei itu kan mau ada pemutahiran kurikulum Prof nah kira-kira tren untuk informasi di bidang ilmu komputer itu apa terkait apa terus apakah kita harus memaksakan atau memaksakan atau menyesuaikan dengan tren yang ada itu yang sekarang terbaru di informatika misalnya tren sekarang itu data sains misalnya nah apakah kita di Proditei itu harus ya menyesuaikan dengan data sains atau dengan tren yang ada sekarang sedangkan kalau misalnya kita menyesuaikan atau misalnya memaksakan ya dari sumber daya manusianya terus kemudian dari sumber apa laboratorium kita mungkin belum memadai gitu Prod nah yang jadi pertanyaan untuk pemutahiran kurikulum itu strategi seperti apa sih Prod apakah harus mengikuti tren sekarang atau seperti apa nah terus untuk tadi Prod saya tertarik dengan terkait dengan proses bisnis Prod proses bisnis saya juga sekarang sedang melakukan penelitian dengan outputnya bisnis proses itu sebuah model bisnis mungkin mungkin bisa sharing sharing prof nanti untuk apa untuk model untuk proses bisnis prof ya mungkin seperti itu prof terima kasih prof ya ya tentang proses bisnis Pak ada banyak di jurnal saya Bapak lihat ya di publikasi saya tadi itu macam-macam Pak Bapak bisa namanya saya itu sekarang mempunyai banyak saya termasuk pemain pertama di Indonesia ya di Indonesia termasuk pertama tentang proses mining kalau tadi ada data mining saya proses mining proses mining itu bagian dari bisnis intelligence bisnis intelligence proses mining Bapak kalau lihat proses mining itu asalnya dari Van der Aals tahun 2003 kemudian sekarang ada dua center yang besar satu di Belanda Inhoven satu lagi di Australia di Queensland University QT Queensland University of Technology itu ada Marlon Dumas di sana saya di Indonesia meneliti tentang proses mining Bapak kalau lihat di Indonesia terbanyak saya itu yang publikasi proses mining itu jadi misalnya gini kasusnya dua tahun lalu ya atau pada waktu tiga tahun lalu Pak Jokowi Presiden itu kan ke pelabuhan gitu itu komplain mengapa kok barang-barang itu lama di pelabuhan jadi artinya mulai dari turun dari kapal sampai diangkut keluar pelabuhan itu butuh waktu tiga hari lebih gitu ya barang turun kapal sampai dikeluar dari pelabuhan itu bisa seminggu satu minggu lebih padahal di negara maju Singapur itu dibawa tiga hari kalau kita lama mereka kok bisa cepat gitu nah itu bisa kita analisa menggunakan proses mining jadi dari event lock kejadian kejadian lock ya kayak kalau kita ke satpam kan isi buku itu lock itu nah mereka semua aktivitas itu ada lock nya namanya event lock dari semua event lock yang ada di pelabuhan itu itu saya mining saya gali nah namanya proses mining jadi proses mining itu tujuan pertama adalah mendiscover menemukan proses model realitas di pelabuhan ya membangun proses bisnis mendiscover menemukan proses bisnis yang terjadi di pelabuhan nah itu saya turunkan mahasiswa saya ada S2 S1 S3 gitu ya di pelabuhan peti kemas Surabaya digali event lock dikumpulkan kemudian dibangunlah proses model menggunakan teori proses mining nah setelah terjadi terdiscover ditemukan proses model kita analisa sesuai dengan SOP apa tidak jadi kenyataannya itu sesuai dengan standar SOP apa tidak ternyata banyak yang tidak sama nah gitu jadi deviasi antara realitas proses model dengan SOP yang dari Permen KU itu beda deviasi tadi why mengapa ada deviasi mungkin karena keterbatasan infrastruktur mungkin karena keterbatasan sumber daya manusia mungkin juga karena fraud fraud itu kecurangan nah itu jadi dengan melihat bisnis proses saya bisa menganalisa ini ada fraud ada kecurangan gitu sehingga Bapak lihat paper-paper di saya itu ada yang fraud detection melihat kecurangan ada juga yang optimizing jadi yang namanya business process reengineering adalah kita mengoptimasikan kalau sebelumnya optimasinya itu secara kualitatif subjektif jadi oh ini road ini maka harus begini jadi realitas disesuaikan dioptimalkan sesuai dengan subjektif kalau saya tidak ada realitas yang saya discover menggunakan proses mining kemudian saya optimasikan saya simulasikan dulu bottlenecknya dimana kalau ada bottleneck kemudian saya optimasikan dengan teori-teori optimasi bisa goal programming bisa non-linear optimization ada macam banyak sehingga menghasilkan banyak S1 S2 karena mencoba metode-metode yang ada bahkan ada S3 nya jadi itu Pak yang Bapak lihat ada banyak jurnal tadi itu adalah dari peti kemas kemudian yang jadi permas sepertinya koneksi internet beliau sedang unstable sampai jam berapa Bu kita maksimal pukul 11 sudah selesai Pak Randi berhubungan hari Jumat kita aja Jumatan ya organisasi yang berinteraksi sudah kembali nih sudah kembali tadi kesempat naik dulu ya saya teruskan dikit jadi ada yang berinteraksi antara organisasi gitu sehingga bagaimana menerapkan proses mining mendiscover event log yang dari multi organisasi kemudian nanti ujungnya adalah melakukan suatu optimasi atau business process re-engineering gitu Pak ini ada banyak topik di sana kalau proses bisnis nah nanti kalau ke bawah lagi sampai tadi SOA tadi software as a service tadi kita melakukan suatu sistem oriented architecture tadi sampai ke deploy lewat bawah jadi mulai dari atas gitu ya dari mulai di business proses terus ke bawah yang optimal nanti sampai ke SOA micro service betul Pak jadi luas sekali Bapak mulai dari management jadi kalau saya diundang ke teman-teman di UNER atau di UB Brawijaya ke teman-teman ekonomi kan dia punya prodinya ada yang business information atau ke FIA kan juga saya sering menguji ilmu administrasi untuk informasi bisnis itu levelnya level atas nah nanti saya turunkan ke level bawah ke informasi arkitektur itu teman-teman di SI sistem informasi kalau saya deploy ke bawah ke infrastruktur itu informatika informatikanya gitu jadi ada level-level membedakan antara yang sering kacau itu adalah antara management dengan sistem informasi misalnya Bapak bermain dengan model SAM structural equation model SAM itu hati-hati dia bisa masuk ke ranahnya manajemen di ekonomi sana bisa juga masuk ke sistem informasi nah tentunya dari informasi jangan ikut-ikut hati-hati nanti bisa terganggu lidiarnya bahwa mikir ini sudah masuk SI gak tahunya ranahnya manajemen ya kayak kita gampangannya itu mobil gitu yang menjual mobil itu orang-orang marketing orang marketing itu bisa menerangkan fitur mobil ini bisa mengerem bisa antilog bisa begini begini tapi dia hanya tahu permukaan itu manajemen itu marketing tapi kalau dia tahu betul fungsi-fungsi mobil secara detail itu SI membangun mobilnya itu informatikanya kan gitu bagi-bagi tugasnya gitu jangan sampai informatika itu berperilaku kayak tadi kayak marketing tadi hanya menerangkan salesnya mobil ini gini-gini-gini menjual kayak marketing tadi itu bukan informatika itu yang di permukaan ini yang di marketing begitu Pak jadi hati-hati antara manajemen terus kemudian sistem informasi kemudian informatika kalau kecampur nanti takut caranya gini Bapak lihat saja jurnal-jurnal misalkan tentang manajemen sistem informasi information manajemen informasi sistem manajemen gitu ada lagi informasi sistem itu beda-beda jurnalnya gitu Pak bagi-bagi proyek boleh Pak ya terus untuk tren impor komputer begini Pak sebetulnya kita itu tidak harus tren yang terbaru data sains semuanya kesana tidak harus ilmu itu ditarik terus kebarunya sebetulnya sekarang ini kayak Pak Menteri jadi merdeka belajar ini itu lebih mengarahkan pada kemampuan kompetensi mahasiswa sehingga Bapak Kualitas Sikmalaya misalnya mahasiswa itu adakah yang dari Bapak yang mahasiswanya mengambil kredit di luar sekarang jadi mengambil kredit di perusahaan luar karena sekarang kan diminta oleh Pak Menteri dan juga diberi dana itu diberi dana untuk mahasiswa itu magang di industri kan gitu iya kan sekarang dananya ada itu karena mahasiswa magang di industri bukan sebulan dua bulan satu semester jadi magang di industri selama satu semester dan diakui SKS-nya jadi mahasiswa itu kerja di industri dan diakui satu SKS-nya berapa dan diakui SKS-nya itu berapa nah gitu nah ini tentunya kan tadi yang saya katakan saya singgung tadi potensi di tasik itu apa itu Bapak harus pertimbangkan kemudian alumni dari Unper ini kemana kerjanya itu penting Pak ada survei tentang itu terus kemudian harapan pengguna alumni Unper itu kemana gitu gitu jadi misalnya alumni Unper ini banyak yang ke misalnya ke membantu di UKM Burdir tadi nah maka Bapak lebih baik fokus sana kurikulumnya ya jadi memperkuat ekonomi daerah karena sekarang ada fokus di sana ada dana di sana bisa dengan Bapak Bupati bisa dengan Bapak Gubernur bagaimana kekuatan Unper ini untuk memperkuat ekonomi daerah gitu ya ini penting Pak jadi supaya mahasiswa dan dosen ini mempunyai kemampuan dari kompetensi tadi kita tidak menciptakan menara gading ilmunya tinggi-tinggi tidak karu-karuan tapi setelah keluar bingung dia mau kerja apa gitu dosennya juga gitu mau nyari proyek apa ya kok gak ada yang mau dengan saya gitu itu contoh bahwa ilmu kita ini jadi banyak yang nanya ke saya apakah perlu ilmu-ilmu tinggi ini padahal saya bisa membangun alat dengan ilmu yang redah contohnya Inus itu saya membangun Elektronik Nus kalau Elektronik Nus itu anak S1 bisa Pak membuat Pak bisa nah saya profesor dengan anak S1 sama-sama membuat Inus Pak mereka juga bisa membuat membau-membau itu bisa Elektronik Nus itu saya profesor juga bisa gitu nah tapi apa hubungan apa keunggulannya profesor Yanarto membuat Inus itu apa gitu loh yang pertama saya katakan gampang aja ada suatu kasus anak S1 nggak bisa S2 nggak bisa S3 nggak bisa saya bisa gitu itulah profesor saya gitu nah gitu Pak jadi kita ini saya ngomong kalau anak ke mahasiswa saya itu gini Pak mahasiswa saya S3 itu gini banyak yang nanya kan ke saya Prof kontribusi itu apa ya saya katakan sebetulnya kontribusi itu nggak perlu yang sulit-sulit yang gampang-gampang juga tidak apa-apa kontribusi bisa begitu pokoknya yang gampang-gampang bisa dipublikasikan ke KIS 1 itu boleh nggak harus yang sulit-sulit gitu seneng mereka Pak wah terlihat nggak usah sulit-sulit kontribusi iya nggak usah gampang-gampang boleh gitu semangat Pak mereka terus belum ada komanya tapi yang gampang-gampang tadi sudah habis sudah dipublikasi oleh orang-orang sebelumnya gitu loh oh gitu ya iya jadi kita sekarang ini yang gampang-gampang sudah habis gitu nah jadi kita ini terpaksa apa itu metani metani itu debugging debugging ya memetani mencari sesuatu memilih-milih dari yang gampang-gampang tadi kita lakukan suatu survei literatur review SLR survei literatur review untuk mencari peluang-peluang yang berkontribusi ternyata peluang-peluang tadi agak sulit Prof ada yang sulit gitu ya kan yang gampang-gampang habis nah setelah di SLR muncul peluang-peluang itu agak sulit-sulit saya katakan jangan takut lah gitu ya agak sulit sulit aja jangan takut sebetulnya fungsi promotor itu disitu di dalam kegelapan mencari ilmu promotor tadi memberikan suatu arah lilin atau lampu-lampu tadi supaya gak gelap gulita agak-agak terang-terang sedikit itu memiliki promotor jadi saya sebagai promotor itu berat tugasnya yang tadi dosen tadi ya dosen tadi beratnya itu begini bagaimana mahasiswa saya ini bisa lulus tiga tahun dan berkontribusi sulit itu karena kalau terlalu mudah maka tidak bisa publikasi kalau terlalu sulit tiga tahun gak beres gitu betul kan jadi kalau mahasiswa gak publikasi yang buduh siapa profesornya atau mahasiswanya profesornya yang terbuduh gitu kan maka kalau di Surabaya itu ceplos-ceplos gitu profesornya yang buduh gitu kan jadi kalau tiga tahun ada itu mahasiswa S3 profesornya tiga tahun mau publikasi kok bingung ya kemana ya kok nanya saya iya kan sesama profesor tidak boleh saling membodohkan kan gitu jadi di awal saya selalu mengajak mahasiswa saya ya tadi pertama gampang-gampang dulu kemudian memilah-memilah yang agak-agak sulit tadi saya katakan supaya nanti kita masuk ke daerah yang agak sulit ini saya gak ngomong sulit agak sulit supaya nanti publikasinya gampang karena kalau sudah topiknya itu sudah oke bagus nanti tinggal kemasannya bagaimana membuat jurnalnya yang bagus strukturnya bagaimana bahasa inggrisnya bagaimana polesannya itu kalau kontennya bagus dipoles lolos kisatu tapi kalau kontennya kurang dipoles kayak jurnal apapun gak masuk-masuk kisatu nah paling banter masuk kisiga kisempat hati-hati predator ya kan jurnal-jurnal predator kisempat bayar dulu baru publikasi jangan saya gak ngajar ke sana jadi tadi penjawab publikasi kok mahal-mahal sebetulnya salah jurnalnya jadi jurnal ada dua macam ada yang satu itu defaultnya itu open access defaultnya terbuka kalau defaultnya terbuka kalau Elsevier itu membayarnya itu 3.000 dolar tapi kalau defaultnya itu ada pilihan bisa close tertutup bisa open artinya kalau kita submit diterima kita ditanya mau open bayar 3.000 atau close saja gak bayar yaudah close saja gak bayar nah bedanya apa kalau yang close tidak berbayar itu nanti yang mau baca mau download bayar kayak pak misi tadi bayar 50 dolar itu gara-gara jurnalnya close kalau kita open kan penulisnya yang bayar 3.000 nanti yang download free karena kita dibayari oleh penulis nah mengapa kok penulis itu membayar 3.000 agar banyak followernya banyak pembacanya karena mengambilnya free banyak yang membaca gitu jadi dia itu orang baik sebetulnya jadi udah nulis udah setengah mati udah berat 3.000 dolar lagi free lagi lah supaya pembacanya itu enak dan free gitu nah biasanya kalau saya dapat dana penelitian maka jurnal saya saya open kan Bapak lihat jurnal saya yang di IEEE IEEE Access itu saya bayar bayarnya itu 1.750 dolar kira-kira 25 juta karena memang saya alokasikan pada riset saya untuk membayar jurnal itu gitu sehingga saya publikasi saya open kan yang membaca itu free gitu Pak tapi kalau saya nggak punya dana ya saya mau masukkan yang close tadi biar yang baca yang bayar jadi sebetulnya tapi kalau hati-hati kalau baru submit kemudian disuruh bayar itu predator ya submit bayar gitu terbit gitu predator tidak masuk ke skopus gitu nah ini hati-hati terjebak di sana nanti kalau dipakai naik pangkat diktinya itu mengatakan ini predator nggak diakui ini gitu banyak itu terjadi jurnal tidak bisa dipakai naik pangkat karena masuk ke yang predator tadi jadi ini hati-hati lah gitu ya gitu silahkan baik terima kasih satu lagi pertanyaan mungkin ya Prof ya silahkan silahkan Pak Yusuf baik terima kasih Prof tadi sebenarnya ada beberapa pertanyaan tapi sepertinya sudah sudah diterwakili oleh Pak Randi dan Pak Misi masih berkaitan dengan riset tapi mungkin ini lebih ke untuk mahasiswa Prof nah mungkin yang ingin kami tanyakan sejauh mana Prof batasan penelitian mahasiswa untuk standar S1 gitu kan kami juga tidak ingin jangan sampai kami memberikan suatu batasan ini untuk level jenjang S2 ke atas nah mungkin mohon pencerahannya Prof ya Pak ini sebetulnya juga apa ya kesepakatan juga para dosennya gitu ya dulu di kami berkembang Pak di kami berkembang misalnya tadi itu ya misalkan rancang bangun sistem informasi keuangan rancang bangun aplikasi scheduling gitu nah itu dulu di awal-awal kami membolehkan Pak maksudnya awal itu ya tahun 90-an gitu Pak di ITS ya membolehkan tapi kemudian tahun 2000-an sudah mulai ada kesepakatan di atas dosen kalau hanya mengaplikasikan programming saja kan tidak ada kontribusi ilmiahnya nah nanti di sini ada beda Pak sekarang-karena sekarang fokasi itu kan mulai digiarkan ya fokasi ya ada D1, D2, D3 D3, D4 itu fokasi saya enggak membahas kesana fokasi tapi kita di sarjana kan kita ini kan program S1 bukan program fokasi sehingga yang namanya rancang bangun yang hanya programming yang rutin itu tidak diperbolehkan di ITS sekarang karena tidak mempunyai kontribusi kebaruan nah sehingga agar misalkan rancang bangun tadi mempunyai kontribusi itu ada teori-teori yang diterapai di sana untuk S1 misalnya kalau dia tentang penjatualan scheduling maka ada tentang metode-metode scheduling yang baru dia membandingkan antara metode 1 metode 2 metode 3 nah yang 3 ini yang mempunyai kelebihan itu yang dia terapkan jadi tidak sekedar menerapkan aplikasi programming memprogram scheduling penjatualan tetapi dia mengkomparasi metode 1 2 3 yang bagus metode 3 itu yang dia pakai jadi selain menerapkan dia juga mengevaluasi metode kira-kira gambarnya itu Pak sehingga di informatika itu tidak hanya merancang bangun tetapi dia juga menonjolkan kelebihan dari yang dia terapkan itu kira-kira gitu Pak kebaruan-kebaruan jadi di S1 juga ada kebaruan-kebaruan paling tidak membandingkan metode-metode yang dia pakai misalkan kita tanya mengapa kamu kok di dalam penjatualan menggunakan metode K oh iya Pak K itu karena lebih bagus daripada ini 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 jadi titik berarti bukan pada implementasinya tetapi pada evaluasi metode yang dipakai di dalam program itu ini yang di informatika termasuk juga mungkin juga teknik programming boleh misalkan dia dalam membangun aplikasi itu ada kan Pak ada agile ada yang metode-metode lain gitu ya terus dia menerapkan agile programming untuk mendevelop keuangan sistem keuangan begitu itu yang dia bandingkan bahwa agile tadi lebih efisien ini ya jadi ada metode yang diterapkan itu yang dievaluasi bukan pada penerapannya tekanannya itu yang diinginkan oleh Pak reviewer tadi mungkin jangan hanya sistem informasi tetapi metodenya apa yang diterapkan itu yang dievaluasi performans ya ya Prof memang untuk di kita itu beberapa ada sistem informasi karena di dalam struktur kurikulum kita kita tadi Pak Mesum katakan kita menjelang perombakan perubahan kurikulum memang di struktur kurikulum kita masih mengacu kepada kurikulum yang lama dimana hampir semua rumpun informatika itu seinformasi kecerdasan buatan kita ada mungkin karena tuntutan juga dan bekal yang mahasiswa miliki selama kuliah misalkan ada mata kuliah seinformasi ya sudah lah saya mengambil seinformasi atau misalkan saya megang multimedia sudah lah di multimedia dan memang ada beberapa kendala misalkan di multimedia saya menawarkan mengenai VR ya virtual reality nah itu kendalanya mahasiswa bukan tidak mau prof biayanya mahal beli alat untuk apa semacam google glass itu jutaan itu memang belum tercapai sehingga saya sebagai pengampunya mengarahkan kalau gitu kamu bikin animasi game gitu ya dan itu dengan menerapkan algoritma algoritma tertentu misalkan algoritma apa tubrukan gitu ya kalau dalam game nah seperti itu cuman mungkin terkadang yang dilihat itu hanya redaksi judul saya ingat dulu ada siapa Pak Deris ya kita kalau mau bikin judul itu yang seksi gitu jadi kelihatannya kurang seksi judulnya padahal kalau di dalamnya seperti sisi informasi itu kalau kita terapkan teknik informatikanya kan ada yang namanya mohon dikoreksi kalau salah ada arsitektur teknologi nah disitu saya kira kita bisa masuk disitu menginsetkan arsitektur teknologinya atau saya misalkan membuat sisi informasi di dalamnya ada kecerdasan buatan itu penelitian saya sekarang dan diterapkan di operasi mungkin apakah seperti itu bisa Prof barangkali iya betul Pak jadi memang judul itu penting judul itu penting kemudian tentunya isinya tidak boleh lepas dari judul tadi Pak betul misalkan arsitektur dari teknologinya tadi saya sebutkan sebagai infrastructure arsitektur jadi arsitektur infrastrukturnya itu bisa jaringannya bisa programmingnya misalkan tadi saja mikro web service itu bagaimana yang optimal kalau saya tanya sekarang mikro itu apa sih mikro itu mikro itu kecil saya tanya lagi seberapa kecil itu kecil nah kayak iklan rokok how can you go seberapa kecil itu kecil contohnya begini Bapak bermain Lego Lego yang itu Pak puzzle itu apa bedanya Lego puzzle yang untuk anak 5 tahun dengan anak 9 tahun apa bedanya kalau anak 5 tahun Legonya besar-besar besar-besar dikumpulkan jadi binatang Legonya anak yang 9 tahun kecil-kecil Legonya itu bedanya apa yang besar-besar tadi hanya bisa jadi dua macam binatang kambing sama sapi kalau yang kecil-kecil tadi bisa jadi kambing sapi buaya macam-macam artinya apa kalau modularity-nya makin kecil flexibility-nya itu makin tinggi nah ini penelitian saya Pak gara-gara gitu tahu loh Pak ya hanya begitu saja tadi mana yang microservice tadi how small is small jadi seberapa kecil modularity itu itu penelitian saya ada paper-nya itu jadi artinya kalau besar-besar 5 tahun cuma jadi dua kambing dua binatang kalau kecil-kecil jadi banyak binatang milih yang mana sekarang milih yang kecil Pak supaya fleksibel tunggu dulu mahal itu jadi kalau perusahaannya perusahaan kecil sasaran kita UMKM legonya gede-gede saja sehingga murah dikomposisinya murah dan juga gampang UMKM yang pegawainya tidak banyak dan pegawainya itu serabutan bisa menerapkan kalau perusahaannya besar sangat fleksibel bisnis prosesnya yang kecil-kecil pegawainya banyak spesialis dan dia macam-macam nah jadi artinya apa teori yang kita punya kayak optimal size of granularity pecahan-pecahan yang optimal tadi itu bisa dipakai untuk riset dan juga constraintnya perusahaan yang kita tuju besar atau kecil jadi tidak kita cari yang baik saja kurikulum juga begitu tadi sekarang sedang ngetrend data analis semuanya kesana keren-keren kesana nanti alumninya tidak laku jadi harus kita paskan kurikulum itu antara perkembangan keilmuan juga lingkungan di sekitar kita juga alumni kita kemana arahnya kan tujuan kita ini pendidikan ini kan supaya alumni-nya ini laku ini gajinya besar karena saya selalu nanya itu alumni saya fresh kamu di mana di online berapa gajimu 11 juta good karena ada yang 5 juta 4 juta kalau ada yang di atas 10 juta good profesor kalah gajinya sama anak baru lulus jadi murid saya baru lulus 11 juta profesor yang kerja bertahun-tahun di bawah itu jadi mengoptimalkan kurikulum juga begitu jadi memang menarik jadi di kombinasi tadi Pak antara kurikulum yang maju tadi mengikuti ACM sama IEEE tetapi juga ada komposisi-komposisi lokal kurikulum lokal ini harus diperkuat juga apalagi sekarang Pak Menterinya kan ingin magang bukan cuma mahasiswanya dosennya juga harus mempunyai kemampuan industri jangan sampai nanti dosennya juga kita ngajari mahasiswanya ke industri ke intensif tapi dosennya juga nggak mampu ke sana jangan jadi kita harus nanti jangan takut bahwa di dalam yang tadi saya katakan UMKM pun bisa menjadi topik penelitian kita kayak tadi bordir optimal design dari bordir memadukan antara Paris dengan Tasik Malaya itu jadi desain yang bagus itu bisa penelitian begitu jadi nggak terlalu apa ya boleh kita berpikir serius penelitian tapi jangan terlalu kita enjoy what we are doing kita enjoy sehari-hari itu banyak sekali kalau sama saya duduk satu jam itu udah banyak idenya dan nanti akan muncul banyak proposal jangan terlalu takut tidak boleh takut biasa saja sampai saja mengalir nanti kalau di awal takut nggak keluar-keluar ide aja nanti oke silahkan begitu Pak Yusu baik terima kasih Bu terima kasih Prof terima kasih banyak mungkin terakhir dari Ibu Ketua Program Studi ada yang disampaikan Bu Gea iya terima kasih Bu Resti terima kasih Prof atas pencerahannya bagi kami sangat bermanfaat sekali terutama untuk kita-kita yang sedang kebingungan untuk melakukan penelitian apa gitu dan ini terdapat ada beberapa mahasiswa juga Prof tingkat akhir yang gabung mungkin ada pencerahan bagi mereka untuk mengambil tugas akhir atau skripsi seperti apa dan untuk pemutahiran kurikulum mungkin bisa saja ya Bu Resti kita mengundang Prof ya untuk republik kurikulum kita langsung ke Tasik jangan daring ya Prof biar bisa kunjungan juga ke Tasik sambil ini ya Prof ya mungkin nanti ada klunernya ya iya ya mudah-mudahan nanti kita bisa mengundang Prof ya untuk iya silahkan ya mungkin itu saja Prof dari saya karena pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman tadi sudah mewakili juga dan mengingat waktunya juga ya Bu Resti jadi saya sangat berterima kasih kepada Prof untuk ilmunya sama-sama silahkan menyemangati mulai penelitian ya buat proposal kemudian kurikulum banyak ya tugasnya dosen ya saya juga ini kayaknya work from home ya ya work from home itu ternyata itu hampir setiap hari itu ini saya menghadapi dua komputer nih komputer tiga nyala semua ini jadi kalau dilihat ini ada dua komputer kadang-kadang kita work from home ini kalau dulu kalau rapat itu kan dijadwal ya kalau bentro itu diatur jadwalnya digeser gitu kan kalau sekarang kan enggak rapat itu bisa bentro-bentro kadang-kadang ada dua rapat tiga rapat itu bersamaan nah ini nih kadang-kadang ada ngajar juga ada rapat gitu sekarang ini jadi dua komputer dibuka itu jadi kita dosen ini work from home masih sibuk ya dan hampir setiap Sabtu itu ada rapat kalau malam diskusi malam diskusi lagi ya jadi kita enjoy lah dosen ini makin work from home makin sibuk gitu ya betul sekali closing closing remote buat kami dari segi tadi pendanaan buat hibah dari SDNK Mendiku terkait dengan jatah PDP kami sudah habis kita akan mengejar penelitian kerjasama perguruan tinggi yang mungkin nih Rob Rianarto bisa jadi mitra untuk PKP TKAMI begitu kemudian juga bentar laki ada proposal ya bentar laki kan ada itu bentar laki kan ada itu biasanya kan bulan-bulan September iya itu submit proposal kan betul ya sudah ada yang dapat apa pesen muda beberapa kali pesen muda PDP PDP kami itu jatahnya sudah selesai karena dua dua kali ketua dua anggota sudah habis begitu jadi penelitian dasar iya yang penelitian dosen pemula jadi karena kluster kami masih binaan Rob begitu maka yang dikejar adalah satu yang PKPT kemudian juga ada beberapa yang sedang S3 itu juga bisa disentralisasi ini apa yang dokter ya PDD iya 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 closing lima memotivasi memotivasi kita semua ini dosen-dosen dan juga ada mahasiswa kami mahasiswa program studi dari informatika supaya giat gitu mencari ide-ide yang lebih publishable nantinya di publikasi Juna maupun juga kekayaan intelektual silahkan Rob iya biasanya begini di saya saya kalau berikan kuliah itu terbuka untuk S3 untuk S2 saya campur gitu ya itu kalau ada dosen-dosen yang mau ikut boleh nanti saya beri linknya Zoom sekarang ini seminggu sekali saya diskusi gitu ya ke mahasiswa S3 itu kalau mau ikut boleh karena banyak yang magang magang itu dalam artian begini belum masuk belum masuk S3 di ITS sudah ikut saya ada yang dari Rio ada yang dari Bandung ada yang dari mana-mana itu ikut gitu ya ikut boleh boleh saya ikut aja gitu ya nah kadang-kadang ikut dulu terus nanti membuat proposal S3 terus kemudian ada yang belum masuk S3 S3 dengan saya sudah bisa buat jurnal gitu loh gak apa-apa kan jadi ada jadi pada waktu dia persiapan itu sudah bisa buat jurnal ada yang begitu nah kemudian masuk S3 jadi silahkan ikut nah untuk mahasiswa itu boleh ikut bahkan boleh ikut magang di tempat saya jadi kalau ada mahasiswa yang mau magang di lab saya bisa itu dapat surat nanti kan ada itu yang yang apa namanya kebutuhan magang gitu kan ya apa di kampus Merdeka Belajar yang paling gampang kan kerja praktek kerja praktek sebulan dua bulan itu bisa ikut di tempat saya kalau sekarang itu misalnya karena masih online ya boleh aja ikut nanti ada surat-suratnya kemudian yang penting itu rajin aja mengharap tugasnya itu jadi saya tekankan bahwa saya ini mengajari kompetensi bukan surat-surat jadi cuma dapat surat KP gampang tapi yang penting itu waktu KP itu dapat apa kompetensinya apa itu yang penting jadi mahasiswa saya katakan zamannya zamannya ijazah-ijazah itu sudah berlalu sekarang ini kompetensi jadi saudara mahasiswa harus mempunyai suatu kompetensi tertentu ya apa kelebihannya nah itu saudara evaluasi diri saudara apakah di level programing itu ada saya lebih suka programing tidak suka menulis tidak suka membuat laporan ada ada mahasiswa yang suka membuat penelitian menghitung kemudian kayak data science tadi publikasi itu ada tadi itu ada S1 yang kemudian nanti bisa publikasi ada jadi macam-macam biasanya saya tanya dulu keinginanmu apa apakah menjadi programmer apakah menjadi tadi designer apakah menjadi tadi kayak bisa menulis karya itu sehingga prinsipnya adalah kita dosen ini membantu mengoptimalkan kemampuan mahasiswa begitu itu yang berat itu karena mahasiswa gak bisa dipaksa gak bisa kita maksa mahasiswa itu semuanya programmer itu gak bisa kira-kira itu yang penting jadi silahkan kalau mau memakan magang di lab saya boleh nanti ada suratnya juga kalau saya sendiri kemampuannya yang penting gitu silahkan iya baik terima kasih banyak luar biasa terbuka peluang nih bagi teman-teman di program studiata informatika ternyata tidak hanya dapat ilmunya dapat pengalamannya juga dan dapat plus-plus satu apa konsultasi via email dan whatsapp udah diserahkan itu di kolom chat email beliau dan nomor handphone beliau yang kedua adalah kesempatan mahasiswa terbuka untuk bisa ikut program magang dengan pro nanti bisa pihak dibalik lagi ke terserat penyurat seperti itu dan juga kesempatan untuk sharing lagi mengenai bedah kurikulum begitu di program studi teknik informatika jadi alhamdulillah sekali hari ini tidak hanya dapat ilmunya tapi kesempatan yang luar biasa bagi kami Alhamdulillah perjuangan Tasik Malaya program sekitar informatika menyambut langsung di prop tidak akan disiasiakan oleh kami kesempatan yang diberikan oleh prop kepada Prodi TI Unpar begitu baik Bapak Ibu sepertinya memang kita harus sudah mengakhiri kegiatan kita sayang sekali memang banyak hal sebetulnya yang ingin disampaikan lagi cuman terkait dengan waktu hari Jumat teman-teman juga harus melaksanakan sholat Jumat tak lupa kami mengucapkan terima kasih banyak Haturnuhun kalau bahasa Sundanya dari Unper Haturnuhun Anakasaya anak Panginton gitu terima kasih banyak atas kebaikannya ilmunya sharingnya terima kasih juga buat teman-teman dari program studi Tentang Informatika ada Ibu Ketua Program Studi dosen dan juga mahasiswanya Tadi ada beberapa yang dari luar Saya ucapkan terima kasih juga Dan kita live Youtube Jadi Bapak Ibu bagi yang mahasiswa Perlu ide-idea lagi bisa langsung Di visit ke Youtube kita hari ini Sebelum ditutup Kita on cam terlebih dahulu Seperti biasa kita harus sesi foto bersama Mengabadikan momen yang luar biasa hari ini Bersama Prof dan juga teman-teman Dari program studi tanda informatika Silahkan Bapak Ibu Yang masih off cam Bisa langsung di on cam Dibantu Ini Pak Ruan sedang di jalan ya Bapak Ruan sibuk ya Bapak Kepala ICT kita sibuk sekali Pak Rudy mohon Bisa di on cam terlebih dahulu Menedak error Oke It's okay Pak Rizky atau Bu Restu Mohon bantuannya untuk screenshot Kita hitung 1,2,3 Iya Sudah mau bebas Prof Gini gaya unper begini Prof Nah gitu Ya Pak Rizky Bu Restu mohon Pak Ruan misalkan nyetir Gak bisa ya seperti ini Luar mobil apa Pak Ruan Oke 1,2,3 Iya Terima kasih banyak Kak Ternuhun Kak Ternuhun Kak Sadaena Prof terima kasih Terima kasih Kita lanjut Masa ma Ternuhun Iya Nanti kita lanjut di Whatsapp saja ya Prof ya Teman-teman terima kasih banyak Saya tutup meeting hari ini Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Semoga sehat-sehat semuanya ya Semoga sehat semuanya Terima kasih Terima kasih Bu Gia Bu Kapodi Bu Listi terima kasih Salam 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 Ya Basar media terdengar Salam salam Deterhadir Deterhadir Jangan lupa ya Bapak Ibu Saya isinya Saya isinya ini Kita stop Live Youtube-nya dulu Deterhadir Jangan lupa untuk diisi ya Terima kasih Saya Terima kasih